Tiba-tiba menderita serangan mendadak menyebabkan Chen Xi secara naluriah mengambil tindakan yang sangat aman, menghindari. Namun, ketika dia melihat target orang ini sebenarnya untuk mengambil ramuan suci yang akan dia kumpulkan, ekspresi Chen Xi langsung berubah suram. Swash! Chen Xi mengibaskan tangannya dengan ringan, dan setitik pedang ki menebas. Bang! Cahaya ilahi melesat ke sekitarnya ketika cambuk hijau gelap bergetar tiba-tiba, dan itu adalah dengan paksa meluncur pergi. Setelah itu, Chen Xi menarik ramuan suci kembali. Eh, kamu benar-benar berani melawan. Sebuah suara terkejut bergema dari kejauhan, dan kemudian sesosok muncul dari dalam angkasa. Itu adalah seorang pemuda yang kuat seperti gunung dan memegang cambuk hijau gelap dalam bukunya, tangan. Kulitnya tampak seperti terbuat dari batu dan diliputi oleh cahaya ilahi kemasan yang tebal. Ketika melihat dari jauh, dia seperti gunung ilahi dan tampak sangat ganas. Pandangannya menatap dingin pada Chen Xi dengan tatapan yang tampak seperti sambaran petir, dan kemudian dia berkata dengan tidak masuk akal, nak, serahkan ramuan ilahi itu. Chen Xi hampir berpikir bahwa dia salah dengar pemuda itu. Orang ini sebenarnya mencoba merebut apa yang menjadi milikku dengan cara yang berani dan berani. Dia benar-benar arogan. Alis Chen Xi tidak bisa menahan diri ketika dia berkata, apakah anda yakin anda sedang berbicara dengan saya? Pria muda yang kuat itu berkata dengan ketidaksenangan, omong kosong. Apakah ada orang lain di sini selain anda? Cepat berikan ramuan ilahi itu. Kalau tidak, aku pasti akan membantai kamu. Chen Xi mulai tertawa karena amarah yang ekstrim. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu membantai aku. Bang, Chen Xi tidak bisa diganggu untuk menahan lebih lama lagi, dan dia menamparkan telapak tangannya ke depan. Itu berubah menjadi telapak tangan yang menutupi langit, dan itu terlihat dengan cahaya ilahi. Itu bahkan menghancurkan ruang menjadi serpihan ketika melesat ke depan, dan itu membawa kekuatan yang tiada taranya. Kau sedang merayu mati. Pria muda yang kuat itu meledak dengan amarah, dan sebuah retakan bergemas saat mengayunkan cambuk hijau gelap jatuh dengan kekuatan. Cambuk hijau gelap ini jelas bukan harta biasa. Itu dicap dengan banyak tanda yang tidak jelas dari Dao, dan meskipun itu bukan harta karun roh kudus, ia memiliki kekuatan setidaknya artefak divine tingkat menengah kelas 6. Ditambah dengan kultifasi luar biasa pemuda itu, benar-benar membawa kekuatan ilahi yang menakjubkan ketika ia jatuh, dan tampaknya berada di ambang mencambuk bentangan surga dan bumi ini menjadi hamparan reruntuhan. Namun, tepatnya serangan seperti itu yang tidak hanya tidak mampu menahan kekuatan serangan telapak tangan Censi, cambuk itu bahkan dipukul sampai titik runtuh inci demi inci. Cahaya ilahi runtuh dari itu saat bergetar keras seperti mayat ular berkedut. Kamu, mungkinkah Anda seorang dewa spirit yang memuliakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria muda yang tangguh itu berteriak ketika dia tiba-tiba berniat untuk mundur. Namun, dia selangkah terlambat, dan telapak tangan yang menutupi pukulan itu menabrak tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti katak yang telah ditampar. Dia menjerit nyaring saat seluruh tubuhnya hancur dengan paksa ke tanah, menyebabkan darah menyembur dari mulut dan hidungnya sementara pemandangan di area seluas 500 km hancur menjadi bubuk oleh gempa susulan akibat tabrakan ini. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikannya serangan dari Chen Xi ini. Itu tidak hanya menghancurkan cambuk hijau gelap sekaligus, bahkan pemuda tangguh itu tidak dapat menahan serangan ini. Kamu berani mencoba merampok dan membunuh dengan kekuatan sekecil itu. Chen Xi melangkah maju sementara matanya yang dingin dipenuhi dengan jijik. Orang menyebalkan, pria muda yang kuat itu meraung dengan marah ketika dia tiba-tiba berdiri, namun dia tidak menyerang Chen Xi tetapi malah meraung keras. Semuanya, apakah kalian semua masih tidak akan menunjukkan dirimu dan memusnahkan anak ini? Suosh, suosh, suosh. Suaranya baru saja mulai bergema di udara dan belum selesai ketika gelombang fluktuasi kekerasan tiba-tiba muncul dari ruang yang sangat jauh, dan kemudian banyak tokoh muncul berturut-turut. Ada total delapan orang, dan orang yang memimpin adalah seorang pria muda dengan pakaian warna-warni. Dia memiliki penampilan yang tampan, sikap yang dingin dan bangga, dan ada mata vertikal di tengah antara alisnya. Mata itu merah darah, halus, dan mengalir dengan helayan cahaya yang menakutkan. Seluruh sosoknya memancarkan aura dingin dan jahat. Jelas, dia adalah dewa spirit yang agung karena auranya jauh lebih tangguh daripada yang lain di sisinya, dan dia mengungkapkan aura yang tiada taranya saat dia berdiri di sana dengan santai. Jadi, dia mendapat bantuan. Tidak heran dia berani bertindak sombong. Mata Chen Xi menyipit, namun dia tidak bergerak dengan tidak sabar. Ketika dia menyadari hal ini, pemuda yang kuat itu dengan cepat melintas ke sisi anak muda itu, pria dengan pakaian warna-warni. Chen Xi tidak menghentikan pria muda itu, dan dia hanya memperhatikan mereka dengan tenang. Chen Xi kira-kira menebak bahwa orang-orang ini jelas-jelas berada dalam kelompok yang sama, dan mereka telah membangkitkan niat buruk ketika menyadari bahwa dia sendirian. Rekan-rekan Daois, kekuatanmu tampaknya cukup bagus, dan aku, saya tidak mau mempersulit Anda. Serahkan ramuan suci itu kembali, maka mungkin kita bisa menjadi sekutu dan berkeliaran di reruntuhan manku yang terpencil bersama-sama. Pria muda dengan pakaian warna-warni itu berbicara perlahan dengan suara feminin dan rendah. Menjadi sekutu, pria muda yang kuat itu langsung marah dan berkata, Daois Brother Pei Wen, mungkinkah Anda tidak melihat bagaimana saya hampir dibunuh oleh anak itu sekarang? Pei Wen bahkan tidak meliriknya sekilas ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Lu Feng, apakah kamu ingat apa yang saya katakan ketika kita membentuk aliansi hari itu? Tentu saja saya lakukan, pria yang dipanggil Lu Feng mengangguk, dan dia memiliki ekspresi yang sangat suram namun tidak berbicara lebih jauh. Karena ketika mereka membentuk aliansi, mereka telah mencapai kesepakatan bahwa mereka akan mengikuti Pei Wen perintah setiap saat ketika mereka menjelajahi reruntuhan M.D. Solate. Di sisi lain, pada saat ini, Chen Xi akhirnya menebak identitas pria muda itu dengan pakaian warna-warni. Pei Wen, keturunan dari kekuatan besar di wilayah Kekaisaran, klan Pei, dan dia adalah spirit god exalt yang berada di peringkat ke-53 di domain enlightened chart. Informasi yang disiapkan Yun King karena Chen Xi bahkan secara khusus menyebutkan bahwa Pei Wen memiliki bakat alami yang luar biasa, dan mata vertikal di tengah alisnya adalah mata darah penyulingan Dao yang dilahirkan sejak lahir. Itu mampu memperbaiki semua tau untuk penggunaan Pei Wen sendiri, dan itu sangat tak terbayangkan. Justru karena dia memiliki bantuan bakat langka dan unik sehingga dia mampu melompat ke peringkat spirit god exalt dan memiliki reputasi yang terkenal. Rekan Daoist, apa pendapat Anda tentang kondisi ini? Pei Wen berbicara sekali lagi dengan suara feminin dan acuh-ta'acuh, dan tatapannya sombong seperti jika dia memberi sedekah kepada Chen Xi. Haha, pertama, ramuan ilahi ini adalah sesuatu yang saya lihat pertama kali, jadi bagaimana Anda bisa berbicara tentang mengembalikannya? Chen Xi mencibir. Kedua, hanya berdasarkan perilakumu saja, tidak mungkin bagiku untuk bekerja sama denganmu. Dia benar-benar marah karena orang-orang ini telah mencoba untuk merebut sesuatu yang menjadi miliknya begitu mereka membuat penampilan. Selain itu, mereka bahkan tampaknya mengambil posisi superior dan mencoba untuk memerintahkannya. Mereka benar-benar terlalu sombong. Kakak senior Pei Wen, apakah Anda mengerti sekarang? Orang ini jelas menolak untuk tunduk. Karena seperti itu, lalu mengapa kita harus menahan diri? Pria muda yang kuat, Lu Feng, mengerutkan kening saat dia berbicara. Tepat, karena kita tidak bisa bekerja sama, maka dia adalah lawan. Belum lagi dia melukai sesama taois Lu Feng barusan, jadi kita sama sekali tidak bisa memaafkannya. Yang lain berbicara berturut-turut juga, dan mereka semua tampaknya menganggap Chen Xi sebagai musuh yang mereka harus membunuh. Chen Xi mengerutkan kening dari melihat sikap sombong seperti itu, dan dia marah dan geli di hatinya. Sepertinya orang menyebalkan ini adalah orang yang sudah terbiasa menjadi sombong dan sombong di masa lalu. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana mereka bertahan sampai sekarang. Rekan Daois, bisakah Anda ceritakan tentang latar belakang Anda? Akhirnya, Pei Wen berbicara sekali lagi, dan tatapannya menyapu Chen Xi seperti sambaran petir. Alasan dia masih belum bergerak sampai sekarang bukan karena dia takut, dan itu karena dia tidak bisa mengetahui latar belakang Chen Xi. Sebagai Spirit God Exalt, dia cukup berpengetahuan tentang Spirit God Exalt lainnya di seratus teratas dari domain Enlightened Chart, dan dia belum melihat sosok seperti Chen Xi di antara mereka. Tidak, Chen Xi menolak tanpa ragu sedikitpun. Aduh, kesempatan yang sangat bagus, namun Anda tidak menghargainya. Anda hanya harus melawan saya. Mengapa Anda harus menyiksa diri sendiri seperti ini? Pei Wei tiba-tiba mengungkapkan senyum mengerikan. Lupakan, karena seperti ini, maka jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Serang. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika mata merah darah di tengah alisnya tiba-tiba memancarkan seutas cahaya berdarah, dan itu berubah menjadi bentuk sambaran petir sebelum bergemuruh dan menyerang Chen Xi dengan ganas. Untayan cahaya ini sangat menakutkan. Itu merobek ruang, dan itu sangat cepat. Namun, pada saat ini, sosok Chen Xi menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, dia tiba di depan Pei Wen, dan dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke arah Pei Wen. Sejak awal ketika dia menolak Pei Wen, Chen Xi sudah siap untuk menemui mereka dalam pertempuran. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Jadi, pada saat ini, dia secara alami tidak akan menunggu sampai kematian tiba dan menghadapi pertempuran secara pasif. Rumbel. Gumpalan cahaya ilahi yang tajam terkondensasi pada tinjunya. Itu tidak tampak seperti kepalan tangan melainkan pisau yang tajam. Itu adalah pembunuhan, sengit, cepat, dan diisi dengan aura mengesankan yang tak terkalahkan. Hem. Murid Pei Wen sedikit mengerut. Kecepatan reaksi yang luar biasa. Tapi tepat setelah itu, gumpalan ekspresi dingin dan suram menyelimuti sudut mulutnya. Mata vertikal di tengah alisnya tiba-tiba mulai berputar, dan kemudian gumpalan darah merah yang sangat indah muncul. Swiss. Desir. Swiss. Itu bergolak dan benar-benar sepenuhnya disempurnakan dan menyerap kekuatan yang terkandung dalam pukulan Chen Xi. Ini adalah kekuatan mata darah Dao Refining. Itu mampu memperbaiki dan menyerap semua hukum Dao-Dao, dan bisa dikatakan mengejutkan dunia. Sungguh energi yang aneh. Chen Xi kaget ke dalam. Pada saat yang bersamaan, Pei Wen tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih leher Chen Xi. Sosok Chen Xi melintas tiba-tiba ketika dia meraih, gerak dengan tangannya. Hamparan cahaya ilahi melayang ketampilan di tengah telapak tangannya, dan sepertinya dia menciptakan kerajaan ilahi yang memancarkan sehelai energi melahap yang mengerikan di telapak tangannya. Ini adalah teknik Rock Divine. Itu berisi kedalaman Devor, dan ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ketika keduanya bertabrakan, gemuruh yang mengguncang langit dan bumi bergema sementara cahaya ilahi meletus ketika cahaya ilahi meletus kesekeliling. Dengan mereka berdua di tengah, ruang dalam area seluas 5.000 km tiba-tiba menjadi kacau, runtuh, hancur, dan dilenyapkan. Adegan ini sangat mengejutkan. Itu adalah tabrakan langsung antara dua spirit God Exalt, dan kekuatan yang diciptakan oleh tabrakan ini menyebabkan yang lain di sekitarnya tidak berani ikut campur sama sekali. Storm, menginjak. Storm, kekuatan serangan tunggal ini menyebabkan sosok Pei Wen terguncang hingga ia mengambil tiga langkah di udara. Ini menyebabkan Pei Wei tidak bisa menghindari rasa marah, dan dia berteriak dengan suara suram. Sungguh anak kecil, aku benar-benar meremehkanmu. Sekarang saatnya kematianmu tiba. Di tengah deru kemarahannya, sosoknya tiba-tiba melintas, dan segudang helai cahaya berdarah yang anehnya muncul dari seluruh tubuhnya, ditembak dengan keras menembus langit dan bumi, dan melempar lingkungan ke dalam kekacauan. Mati, cahaya berdarah melonjak muncul dari pusat alisnya, dan kemudian bunyi desir bergema ketika banyak petir berwarna darah dari kilat ditembakkan dengan keras. Ketika melihat dari jauh, dia tampak seperti Vingot yang bergerak dengan lautan darah di sekelilingnya dan kilat muncul dari matanya, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan. Bunuh, serang bersama. Pada saat yang hampir bersamaan, rekan-rekan Pei Wen juga pindah. Mereka mengepung Chen Xi dari segala arah, dan mereka menarik berbagai artefak ilahi ketika mereka mendekati dengan mengancam. Situasi langsung menjadi genting. Ini adalah sekelompok eksistensi tingkat tinggi di ranah dewa roh domain tercerahkan, dan bahkan ada dewa-dewa agung di antara mereka. Pada saat ini, ketika mereka menyerang bersama, kekuatan yang mereka ungkapkan sangat hebat sehingga menyebabkan bentangan langit dan bumi ini jatuh ke dalam atmosfer teror dan kekacauan besar. Untungnya, reruntuhan manku yang terpencil tidak seperti domain dewa kuno. Hukum surga dao di sini dipenuhi dengan aura sepi dan kacau, dan tampaknya sangat solid. Dengan demikian, kehancuran yang disebabkan oleh pertempuran itu dibatasi olehnya, dan itu mencegah langit dan bumi di sini untuk dilenyapkan. Pada saat ini, gumpalan niat membunuh dingin yang menusuk tiba-tiba melintas di mata Chen Xi yang berada dalam kondisi ketat. Mengepung, dan kemudian banyak adegan aneh melayang ke dalam benaknya dalam sekejap. Pada akhirnya, semua adegan ini membeku sebelum berubah menjadi gumpalan pedangki yang menyapu seluruh alam semesta dan menghancurkan semua dewa. Di sisi lain, pada saat ini, persenjataan talismen yang tampak sederhana dan biasa saja di tangan Chen Xi tiba-tiba mengeluarkan pedang melolong yang bergema di langit, dan kemudian membawa diagram talismen ilahi yang tak terhitung jumlahnya saat menebas. Dengan satu ayunan pedang, langit dan bumi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Grandao runtuh menjadi kehampaan, dan hanya seuntai pedang yang melolong bergema seperti raungan naga. Serangan pedang ini terlalu menakutkan. Itu bukan hanya di alam kaisar pedang, dan itu bahkan mengandung jejak aura sepi, kuno, dan primitif. Meskipun jejak aura ini sangat kecil, itu langsung meningkatkan kekuatan dari serangan ini lebih dari dua kali. Om, melolong pedang bergema di langit dan bumi seperti gelombang. Untaian pedangki ini tidak hanya memiliki kekuatan tak tertandingi, itu juga sangat cepat. Space tidak bisa menghentikannya, dan waktu tidak bisa meninggalkan bekas apapun di atasnya. Hanya dalam sekejap, semua serangan yang dihancurkan dari segala arah dengan mudah dibelah, runtuh, dan dihancurkan. P. Dapat dikatakan mampu mengejutkan alam semesta. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri, tidak terbayangkan bahwa kekuatan serangan pedang tunggal bisa benar-benar akan mencengangkan ke tingkat seperti itu. Suara gemuruh sok, tangisan melengking, ledakan dari artefak ilahi hancur, retakan dari teknik runtuh. Dalam sekejap, seluruh medan perang adalah dalam kekacauan. Ada yang terkejut, ada yang lari karena panik, ada yang terluka parah, ada yang batuk darah saat jatuh ke tanah, ada yang menangis keras karena marah, ada yang mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh Chen serangan pedangsi. Namun, ini bukan akhirnya. Karena setelah menghancurkan semua serangan itu, gumpalan pedangki ini tidak bubar, dan itu tidak kehilangan momentum sama sekali saat menebas ke arah Pei Wen. Orang pembawa sial, ekspresi wajah tampan Pei Wen berubah tiba-tiba pada saat ini juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi kekalahan seperti itu akan muncul ketika pertempuran baru saja dimulai. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini yang asal-usulnya tidak dapat ditentukan akan benar-benar memiliki ketakutan yang begitu mengerikan berkultivasi di pedang dao, dan itu benar-benar melebihi harapannya. Namun, sudah terlambat untuk merasa menyesal sekarang. Swiss, dia praktis secara naluriah menarik perisai yang diselimuti oleh cahaya kemasan dan mengangkatnya di depan dirinya sendiri. Itu adalah perisai kuno yang dicap dengan tanda-tanda jimat yang padat dan tak terhitung jumlahnya. Itu dipenuhi dengan aura ketuhanan yang sangat tebal, dan itu jelas merupakan artefak ilahi yang luar biasa. Bang, namun, perisai ini seperti selembar kertas sebelum gumpalan kertas ini, pedangki. Cahaya ilahi meletus ketika retakan yang tak terhitung terbelah di permukaan perisai, dan kemudian meledak dengan ledakan dan berubah menjadi hujan cahaya. Pei Wen merasa seperti ditabrak gunung. Seluruh tubuhnya meledak terbang sementara dia batuk darah tanpa akhir. Pada titik ini, kekuatan serangan pedang ini akhirnya berakhir. Di sisi lain, segera setelah pertempuran dimulai, Chen Xi telah melukai roh dewa agung dan delapan ahli tingkat atas di domen dewa roh dunia tercerahkan. Kekuatan seperti itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan dunia. Koma, pada saat ini, Chen Xi tidak merasa baik juga. Serangan pedang ini sangat menghabiskan energi ilahinya, tetapi karena dia memiliki pohon parasol ilahi gelap, itu tidak sampai menyebabkan Chen Xi berada di ambang jatuh ke keadaan berbahaya. Kelelahan yang sebenarnya dia hadapi adalah dalam hal energi jantung. Hanya serangan ini saja sudah hampir menghabiskan semua energi jantung Chen Xi, menyebabkan gumpalan kelelahan yang tidak mungkin disembunyikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Meskipun itu tidak sampai menyebabkan cedera, atau bahaya bagi hidupnya, jika ia terus berjuang, maka itu pasti akan membuatnya merasa sangat lelah. Pada akhirnya, ia akan jatuh ke dalam kondisi memiliki energi jantung yang tidak mencukupi dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Selain itu, budidaya Chen Xi dalam energi jantung telah lama mencapai alam bayi jantung ketika ia mencapai rilem Raja Abadi, dan itu jauh melebihi rekan-rekannya. Namun, hanya serangan pedang ini saja sudah hampir menghabiskan semua energi jantungnya, dan ini jelas menunjukkan betapa tidak normal serangan pedang ini. Untungnya, kekuatannya juga sangat mengejutkan. Paling tidak, serangan ini sendiri telah menghancurkan semua serangan musuh-musuhnya dan menyebabkan mereka menderita luka-luka berat. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi memungkinkan Chen Xi untuk menduduki posisi keunggulan absolut sekali lagi. P. Apa jenis teknik pedang itu? Kamu, kamu, siapa sebenarnya kamu? Semua pembudidaya itu terkejut dan geram, dan mereka seolah-olah melihat hantu. Tatapan yang mereka tembak pada Chen Xi bahkan membawa gumpalan teror. Mereka benar-benar ketakutan dengan serangan itu dari sebelumnya. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa dalam situasi di mana mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka benar-benar akan dihancurkan oleh satu lawan. Uh, Chen Xi tidak mengatakan satu pun kata. Sosoknya melintas ketika dia menebas dengan pedangnya, dan dia menuai kepala berdarah. Dia benar-benar tidak punya mood untuk menghembuskan nafasnya pada mereka. Karena pertempuran sudah dimulai dan permusuhan telah terbentuk, maka tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Karena itu tidak dapat diputar balik, maka ia secara alami harus menggunakan waktu sebaik-baiknya dan memusnahkan musuh-musuhnya. Di sisi lain, Chen Xi tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. P. Belum lagi bahwa orang-orang ini tidak hanya mencoba untuk merebut ramuan ilahi dengan cara yang tidak masuk akal, mereka bahkan berbicara dengan tidak sopan dan bermaksud membunuhnya hanya karena mereka mengadakan pertengkaran. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Chen Xi memiliki mood untuk menghembuskan nafas pada mereka. Bahkan sampai-sampai dia tidak bisa diganggu untuk mengejek dan mengejek mereka. Orang pembawa sial, sial, orang ini bermaksud membunuh kita semua untuk membuat kita tetap diam. Dasar orang menyebalkan kecil yang kejam. Apakah kamu tahu siapa kita? Melakukan ini pasti akan membawa malapetaka bagimu. Ketika mereka melihat bahwa Chen Xi tetap diam saat dia langsung memetik salah satu kehidupan teman mereka, itu langsung menyebabkan ekspresi mereka berubah, dan mereka merasa takut dan marah kepada ekstrim. Mereka mencoba mengancam Chen Xi untuk membuatnya berhenti. Namun, Chen Xi benar-benar tetap sama sekali tidak peduli, dan dia melintas ke depan sekali lagi sebelum membunuh sekali lagi tanpa ragu-ragu. Dia menebas sekali lagi dengan pedangnya. Tembakannya menembus ruang dengan cara yang misterius dan rumit sebelum menghilang ke udara tipis. Pada saat berikutnya, itu muncul di hadapan seorang kultifator, dan kemudian merobeknya menjadi dua di dada. Darah disemprotkan dengan keras sementara dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjeritnya ring sebelum mati. Orang menyebalkan, ekspresi Pei Wen sangat suram sementara mata vertikal di tengah alisnya melonjak dengan cahaya berdarah cantik yang melancarkan serangan mendadak terhadap Chen Xi dari samping. Chen Xi memotong secara horizontal dengan persenjataan jimat seperti dia mengayunkan gunung ilahi. Dia benar-benar mengecam paksa Pei Wen terbang lagi, menyebabkan tulang yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh Pei Wen pecah, dan itu menyakitkan Pei Wen sampai-sampai wajahnya yang tampan memelintir dan menampakkan ekspresi mengerikan. Lagi pula, Pei Wen adalah dewa-dewa Exalt, dan dia berada di peringkat ke-53 di Domain Enlightened Chart. Meskipun dia bukan peringkat tertinggi Spirit God Exalt, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara yang teratas, keberadaan puncak. Namun sekarang, dia sebenarnya tidak berdaya untuk menghalangi kekuatan ilahi Chen Xi. Sebenarnya itu bukan mal awalnya, pada hari itu juga dia maju ke alam dewa Domain Enlightened Spirit, dia membuat Ye Yan ketakutan yang merupakan dewa leluhur semesta yang tercerahkan sampai melarikan diri. Kemudian, ketika dia melawan The Ava Chi Hellsworth on Corrupted Spirit Star, dia tidak terduga mendapatkan bantuan dari Divine Polaris Dew Ratu Empress, yang memungkinkannya untuk merekonstruksi dan meredam tubuh ilahi yang baru. Selain itu, kultivasinya telah meningkat pesat pada saat itu, dan ia hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan di alam dewa Roh Domain tercerahkan. Jadi, dia lebih dari dua kali lebih kuat daripada ketika dia melawan Ye Yan hari itu. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan persenjataan talismen telah mengalami transformasi yang luar biasa juga dan warisan yang ia peroleh dari diagram pedang rusak berlumuran darah, kekuatan tempur Chen Xi tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tempurnya di masa lalu. Bahkan jika dia masih belum memahami warisan dari diagram pedang yang berlumuran darah yang rusak, dan dia hanya mampu mengeksekusi jejak aura yang sepi, kuno, dan primitif berdasarkan memori saja, itu mungkin sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh sembarang orang. Paling tidak, Pei Wen tidak bisa menolaknya. Pada kali pertama, Pei Wen telah menggunakan perisai ilahi untuk menolaknya, namun belum lagi bahwa perisai telah dihancurkan, bahkan dia sendiri diledakkan terbang. Jika pertama kali bisa dikaitkan dengan keberuntungan, maka diledakkan untuk kedua kalinya sama sekali bukan karena keberuntungan sama sekali. Selain itu, serangan ini menyebabkan tulang yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya untuk pecah sementara darah mengalir dari lima lubangnya. Jelas, dia sangat terluka, jadi tidak mungkin Chen Xi beruntung. Semua ini seperti sedotan terakhir yang membanjiri Unta, dan itu membuat semua pembudidaya lain ketakutan, mereka benar-benar pingsan dan tidak memiliki keinginan lebih lanjut untuk bertarung. Larilah, anak ini tidak mungkin dikalahkan. Mereka praktis tidak ragu-ragu untuk melarikan diri ke lingkungan, dan mereka hanya tampak seolah-olah berharap tidak lebih dari dilahirkan dengan dua kaki lagi. Chen Xi tidak menghentikan semua orang ini, dan pandangannya selalu dikunci pada Pei Wen. Jika dia akan membunuh, maka dia pasti harus membunuh tokoh penting. Pada saat ini, ekspresi Chen Xi acuh tak acuh dan tenang. Dia tiba di hadapan Pei Wen dengan persenjataan jimat di tangannya, dan dia seperti dewa kematian tiada taraf yang ganas tiada taraf. Pei Wen menyadari bahwa dia dalam bahaya, dan tiba-tiba dia berjuang dan berkata, Urekan rekan taois, tunggu sebentar. Tidak ada permusuhan yang mendalam di antara kami. Jika Anda bermaksud kejam seperti ini, maka itu hanya akan menyebabkan masalah di masa depan bagi Anda. Saat dia berbicara, sebuah lentera kaca berbentuk seperti bunga lotus melayang hingga muncul di telapak tangannya. Api lentera memancarkan helai cahaya yang tampak seperti pita, dan juga memancarkan ki yang kacau, menyebabkannya tampak sangat misterius. Mata Chen Xi tiba-tiba menyipit saat dia menatap lentera ini, dan dia merasakan jejak bahaya. Jadi, dia segera berhenti bergerak maju. Ini adalah leluhur-leluhur Pei Klanku, dan itu disebut lentera blaze kembang api dewa. Jika aku bertarung dengan putus asa, maka itu hanya akan menyebabkan kehancuran bagi kita berdua, dan itu akan merugikan kita berdua. Pei Wen menghela nafas lega ketika melihat Chen Xi berhenti, dan dia berkata dengan cepat, Jika kau biarkan aku pergi kali ini, maka aku akan berutang budi padamu. Oke. Tidak, Chen Xi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Murid Pei Wen mengerut, dan dia mengerutkan kening sambil berkata, Mungkinkah fellow Daois benar-benar ingin bertarung sampai kita berdua mati? Aku akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkan harta di tanganmu. Apa menurut Anda? Chen Xi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sungguh tidak masuk akal, Pei Wen sangat marah, dan dia tampak seperti mendengar lelucon yang sangat tidak masuk akal. Ini adalah harta leluhur klan Pei Ku. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang luar seperti Anda? Tepat, kami sudah menjadi musuh sekarang, jadi bagaimana mungkin saya bisa membiarkan Anda hidup? Chen Xi berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi Pei Wen berubah sangat suram. Jadi, dengan cara ini, rekan Daois benar-benar berniat untuk bertarung sampai kita berdua binasa. Chen Xi berkata, Kamu terlalu memikirkan dirimu. Itu hanya harta. Tidak peduli seberapa kuatnya itu, itu terbatas pada akhirnya, dan Anda sudah sangat terluka. Jadi, bagaimana kamu bisa bertarung mati-matian melawanku dengan harapan menjatuhkanku bersamamu? Pei Wen tampak seolah-olah dia dipukul pada titik lemahnya, dan seluruh sosoknya menegang saat dia raung marah. Kenapa kamu tidak segera menyerang sekarang? Apakah kamu sengaja bermain-main denganku? Oe karena, mata Chen Xi tiba-tiba diliputi oleh gumpalan dingin, dan dia melihat ke arah ruang di samping dan berkata dengan suara rendah, Rekan Daois, jika kamu masih tidak menunjukkan dirimu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Pei Wen ngeri. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sekitarnya. Haha, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Sesama Daois benar-benar telah menyembunyikan kekuatan Anda dalam-dalam. Seiring dengan gelombang tawa yang meraung, Kun Wuking melangkah keluar dari ruang angkasa dengan langkah besar. Tidak diketahui apakah ia melakukannya dengan sengaja atau tidak, tetapi tempat ia berdiri di kebetulan menunjukkan tanda-tanda samar berdiri di depan Pei Wen. Ini menyebabkan Chen Xi mengerutkan kening, dan dia berkata dengan dingin, Apa? Anda ingin membantunya lolos dari kesulitan ini? Saya tidak membantunya lolos dari kesulitan ini. Rekan Daois tidak dapat membunuhnya karena pertimbangan untuk keselamatan Anda di masa depan? Kun Wuking berbicara dengan ekspresi serius, U Rekan Daois, Anda mungkin tidak sadar tetapi kakek Pei Wen, Pei Yun, terkenal karena melindungi di wilayah kekaisaran. Jika Anda membunuh cucunya di saat marah, apakah Anda pikir ini akan disarankan? Pei Wen tampaknya mengenal Kun Wuking, dan dia langsung sangat terkejut ketika dia melihat Kun Wuking benar-benar berusaha menyelamatkannya, dan dia menatap Chen Xi dan berkata, U Rekan Daois kun wu benar. Jika Anda melepaskan saya kali ini, maka itu akan menjadi yang terbaik bagi kita semua. Tapi bagaimana jika saya tidak setuju? Murid hitam Chen Xi dipenuhi dengan ekspresi dingin. Kun Wuking ini benar-benar menolak untuk pergi. Dia muncul kemanapun aku pergi. Wajah Pei Wen merosot ketika mendengar Chen Xi. Dia benar-benar marah dengan ekstrim karena dia belum pernah bertemu dengan orang yang sangat tebal itu. Kun Wuking malah tersenyum tenang, dan dia melirik Pei Wen dalam-dalam sebelum dia berkata, Lalu, aku hanya bisa keberatan. Makna dibalik kata-katanya adalah bahwa ia bermaksud membantu Pei Wen sampai akhir. Sikapnya benar-benar membuat marah Chen Xi. Karena campur tangan orang ini yang tiba-tiba, pertempuran yang hampir selesai telah diganggu, dan mungkin tidak ada orang yang bisa menerima ini. Jadi, Anda berniat untuk menjadi musuh total dengan saya. Chen Xi berbicara dengan suara rendah. Itu akan tergantung pada rekan Daois. Kun Wuking tersenyum dengan cara yang ringan, dan dia benar-benar tidak takut. Chen Xi terdiam saat cengkramannya pada persenjataan talismen diperketat secara bertahap, dan ruang di antara kedua alisnya diam-diam dipenuhi dengan gumpalan niat membunuh yang perlahan-lahan menjadi lebih padat. Suasana menjadi menindas dan tegang saat ini. Badai akan turun kapan saja. Pada saat ini, senyum di wajah Kun Wuking perlahan-lahan tertahan, dan tatapan yang dia tunjukkan pada Chen Xi membawa gumpalan ke hati-hatian. Dia dengan jelas menyaksikan adegan di mana Chen Xi menghancurkan musuh-musuhnya dengan satu serangan pedang, dan dia tidak berani menganggap Chen Xi menjadi sosok biasa sejak lama. Bahkan sampai-sampai dia membawa Chen Xi ke menjadi salah satu musuh utamanya. Alasannya sangat sederhana. Chen Xi terlalu misterius, dan asal-usul Chen Xi sangat dipertanyakan karena nama Chen Xi tampaknya tidak ada di antara 100 posisi teratas di Domain Enlightened Chart. Ini sangat tidak biasa. Bagaimanapun, kekuatan dari Goderang Chart mencakup setiap inci Heaven Dao dalam Domain Dewa Kuno, dan itu ada di mana-mana. Begitu kekuatan Spirit God Exalt mencapai ketinggian tertentu, Spirit God Exalt itu akan diberi posisi di Domain Enlightened Spirit Chart dan dikenal oleh dunia. Tapi kebetulan anak ini sebelum dia bahkan bisa dengan mudah mengalahkan Pei Wen yang berada di peringkat di posisi ke-53, namun ia tampaknya belum muncul di Domain Enlightened Chart sama sekali. Jadi, ini sangat tidak biasa. Ketika ada sesuatu yang tidak biasa, maka pasti ada rahasia di baliknya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Kun Wuking berani meremehkan Chen Xi? Pei? Tentu saja, meskipun dia tidak berani meremehkan Chen Xi, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran, maka dia tidak akan takut juga. Bagaimanapun, dia adalah Spirit God Exalt yang berperingkat di posisi ke-19, jadi dia secara alami percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Huff, saya akan mengingat semua yang terjadi hari ini. Saya harap kalian berdua tidak muncul di hadapanku lagi. Pada akhirnya, Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan dingin. Hahaha, sesama Daois benar-benar adalah sosok yang luar biasa yang memahami kelebihan dan kekurangan dari hal-hal dengan baik dan tahu cara bermanuver sendiri. Jika saya tidak memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, maka saya akan sangat senang untuk minum dengan sesama Daois. Kun Wuking tertawa terbahak-bahak karena dia dengan jelas melihat bahwa Chen Xi sudah menyerah untuk menargetkan Pei Wen. Pada saat ini, Pei Wen menghela nafas lega juga, dan dia mengungkapkan gumpalan kebahagiaan di wajahnya. Suasana yang sangat tegang di sekitarnya juga bubar, pada saat ini, dan itu menghilang tanpa jejak. Namun, Chen Xi, Kun Wuking, dan Pei Wen jelas menyadari bahwa jika Chen Xi membuat keputusan lain, maka itu akan menjadi pertempuran yang sangat intens yang terjadi pada saat ini. Perpisahan, ketika dia menyadari bahwa Chen Xi tampaknya tidak mau berbicara lebih jauh, Kun Wuking tersenyum ketika menangkupkan tangannya, dan kemudian dia dengan cepat berteleportasi bersama dengan Pei Wen, Pei. Orang menyebalkan terkutuk itu. Gumpalan kebencian langsung melanda wajah Chen Xi saat dia melihat mereka menghilang kekejauhan. Sejak pertama kali dia melihat Kun Wuking, dia benar-benar membenci metode jahat Kun Wuking dengan membunuh sesama pengikut dauis lainnya demi keuntungannya sendiri. Sekarang, Kun Wuking telah ikut campur dalam pertempuran ini dan mengganggu rencana Chen Xi, jadi Chen Xi merasa sangat benci padanya. Chen Xi telah memutuskan dalam hatinya bahwa ia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam atas hal ini. Penting. Tapi segera setelah itu, Chen Xi menggelengkan kepalanya dan mendesah ringan tanpa akhir di hatinya. Jika saya memiliki kekuatan absolut yang dapat menekannya, lalu bagaimana mungkin saya harus menunggu sampai waktu berikutnya? Bagaimana mungkin aku bisa menghentikan pertempuran tadi? Kuncinya adalah ketika Chen Xi memikirkannya, tidak apa-apa jika dia hanya akan melawan Kun Wuking saja. Namun, jika Pei Wen dimasukkan, maka hasilnya sedikit sulit untuk diprediksi. Demi keselamatan, pada akhirnya, Chen Xi telah membuat keputusan yang menyebabkan dirinya merasa sedikit tidak senang. Lagipula, dia baru saja menginjakan kaki kereruntuhan desolate manku, dan tujuannya adalah untuk menghentikan Gong Yezefu dari mendapatkan peringkat ke-9 Kaisar Akar Daorut kelas 9. Jadi, dia tidak mau membuat masalah untuk dirinya sendiri pada saat ini. Never mean. Dia tidak akan meninggalkan reruntuhan manku yang terpencil untuk beberapa waktu. Saya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengannya di masa depan. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Tepuk, tepuk, tepuk. Namun, tepat pada saat ini, gelombang tepuk tangan tiba-tiba terdengar dari jauh, dan kemudian seuntai cahaya ilahi biru muda muncul sebelum mengeluarkan sosok yang ramping. Itu adalah seorang wanita dengan penampilan cantik dan cantik yang mengenakan gaun biru muda. Rambut panjangnya digulung menjadi sanggul, bibir merahnya lembab dan montok, dan seluruh tubuhnya diliputi oleh aura yang menindas namun bersemangat. Begitu dia membuat penampilan, matanya yang berkilau dan indah menatap Chen Xi, dan dia bertepuk tangan saat berkata, rekan daois, kemampuan, disposisi, dan keberanian yang luar biasa. Dia tidak menyembunyikan pujian sama sekali, dan itu benar-benar tulus dan alami, membuat orang lain merasa sangat nyaman ketika mereka mendengarnya. Hati Chen Xi bergetar, satu lagi, dia melihat dengan pandangan sekilas bawah aura yang menyelimuti tubuh wanita ini sempurna dan tembus cahaya. Dia sama sekali tidak kalah dengan Kun Wuking. Jelas, dia adalah dewa-dewa spirit yang memiliki kekuatan yang mengejutkan. Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menjadi waspada di hatinya. Hanya keributan dari pertempuran singkat itu yang menarik para ahli berturut-turut. Aku harus berhati-hati di masa depan. Aku dari klan Sentu di wilayah Kekaisaran, dan aku dipanggil Sentu Yanran. Wanita itu memperkenalkan dirinya dengan cara yang tenang dan bermartabat, dan dia suara itu menyenangkan dan merdu, menyebabkan orang lain tidak dapat membantu tetapi memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Sentu Yanran. Chen Xi tiba-tiba teringat bahwa dia adalah spirit god exalt yang terkenal yang berada di peringkat ke-13 di domain enlightened chart. Slip Giok yang diberikan permaisuri Yuche kepadanya secara khusus menunjukkan bahwa Sentu Yanran memiliki kebijaksanaan tak tertandingi, dan sejak usia muda, dia telah berkultivasi dalam kekuatan kuno di wilayah Kekaisaran yang tetap terpencil dari dunia. Selain itu, kultivasinya dalam seperti lautan dan tak terduga seperti jurang maut. Di antara para jenius tak tertandingi di wilayah Kekaisaran, Sentu Yanran dapat dianggap sebagai eksistensi yang berkilauan seperti seorang dewi, dan ada sekelompok besar penggemar setia berkumpul di sekelilingnya. Menurut permaisuri Yuche, wanita ini memiliki kemampuan luar biasa dan sangat terampil dalam menarik orang lain ke sisinya. Dia memiliki sikap sebagai pemimpin yang langka di antara orang-orang biasa. Namun, Chen Xi bingung. Mengapa dia datang mencari saya? Meskipun dia berpikir seperti ini, Chen Xi masih berkata, Jadi, itu adalah Miss Yanran. Saya Chen Xi, dari daerah Tinta Salju. Chen Xi, ketika dia mendengar nama ini, Sentu Yanran jelas terpanah. Dia jelas tidak pernah mendengar nama ini sama sekali, dan dia tidak bisa menahan diri tetapi tampaknya tenggelam dalam pikiran ketika dia menatap Chen Xi. Dia tersenyum dan berkata, Jadi, rekan Daois Chen Xi, saya mendengar bahwa Starhune Meeting diadakan di Snowing Region baru-baru ini, dan sosok yang sangat mempesona muncul di sana. Dia bahkan mengalahkan putra ke-13 Kekaisaran Gou Chen, Sun Yangping selama perjamuan yang diadakan oleh permaisuri Yuche. Dia berhenti sejenak, dan kemudian matanya yang berkilau menatap Chen Xi ketika dia berkata, Sosok yang mempesona itu adalah rekan Daois Chen Xi, kan? Ketika dia mendengar kata-kata ini yang terdengar seperti pujian, Chen sebaliknya, Xi terkejut. Bukankah kemampuan wanita ini agak terlalu luar biasa? Dia benar-benar tahu segalanya tentang apa yang terjadi di daerah Tinta Salju. Dia benar-benar dapat dikatakan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa dia memiliki kebijaksanaan yang seluas samudera dan potensi untuk menjadi pemimpin dari semua. Sudah jelas hanya dari ini. Nona Yan Ran, Anda menyanjung saya. Itu aku. Chen Xi berbicara dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Tuan Muda Chen Xi, jika Anda tidak keberatan, lalu bagaimana kalau jalan-jalan dengan saya? Saya kebetulan memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuan Muda. Sentu Yan Ran tersenyum ringan sementara suaranya yang merdu bergema. Dia mengundang Chen Xi dengan sikap hangat, dan itu membuat orang lain merasa seolah-olah sedang mandi di bawah angin musim semi. Bahkan sampai-sampai menyebabkan orang lain merasa sedikit tidak tahan untuk menolaknya. Namun, Chen Xi tetap acuh-ta'acuh dan langsung menolaknya. Maaf, tapi aku punya masalah lain untuk diurus, dan aku benar-benar tidak bisa mengurus hal lain. Saya harap Nona Yan Ran tidak keberatan. Dia tidak ingin melakukan kontak jangka panjang dengannya karena pikiran wanita ini tidak terduga seperti lautan, dan dia tidak dapat memahaminya juga. Lalu aku akan mengikuti sisi Tuan Muda. Jika Yan Ran dapat membantu dengan apapun, Tuan Muda dapat merasa bebas untuk bertanya. Saat dia berbicara, Sentu Yan Ran berjalan ke sisi Chen Xi dan tersenyum ceria pada Chen Xi. Itu seperti bunga yang mekar tepat setelah hujan, dan itu indah dan cemerlang. Chen Xi langsung menghela nafas di dalam hatinya. Wanita ini jelas tidak bermaksud berhenti begitu saja. Seperti yang dikatakan, seseorang tidak tahan untuk menolak seseorang yang bertindak dengan cara yang menyenangkan. Belum lagi dia telah mengungkapkan sikap hangat sejak awal dan bahkan tidak mengungkapkan sedikitpun permusuhan, jadi Chen Xi benar-benar tidak bisa menolaknya pada saat ini. Dia segera berkata, Nona Yan Ran, boleh saya tahu apa yang Anda cari dari saya? Tolong bicara terus terang. Jika saya bisa mencapainya, maka saya pasti tidak akan menolak. Sentu Yan Ran tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia menghela nafas ringan. Rekan Daois, pertempuran baru saja terjadi di sini. Mungkinkah Anda tidak khawatir orang lain akan datang dan mengganggu kita? Setiap kata yang dia ucapkan menyenangkan dan lembut, dan itu sebenarnya tampak sangat genit. Wajah Chen Xi sedikit membeku. Apa yang dia maksud dengan itu? Apa yang dia maksud dengan gangguan? Dia membuatnya tampak seperti aku mengadakan pertemuan dengannya. Ayo pergi. Chen Xi memutuskan dengan segera. Dia jelas menyadari bahwa jika dia terus mengatakan sesuatu, maka dia akan tampak terlalu kasar. Sentu Yan Ran tersenyum ringan, dan dia tampak agak senang dengan jawaban Chen Xi. Dia mengulurkan tangan yang adil dan ramping sebelum menunjuk ke utara. Dia berkata, Ayo pergi seperti itu. Dengan cara ini tidak akan menyebabkan penundaan. Adapun apa yang akan ditunda, dia tidak mengatakannya sama sekali. Di sisi lain, ketika Chen Xi melihat bahwa dia memilih utara, dia langsung tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena dia ingin pergi ke utara juga. Alasannya juga sangat sederhana. Itu karena fragment diagram sungai. Untayan samar pemanggilan yang dia rasakan darinya datang tepat dari utara reruntuhan manku yang terpencil. Tanpa ragu-ragu, keduanya muncul ke udara dan langsung berpindah dari tempat mereka berdiri. Namun, ketika mereka bepergian, Sentu Yan Ran tiba-tiba berbalik kepalanya dan berkata, Tuan Muda Chen Xi, maukah kamu membantu saya dengan sesuatu yang kecil? Alis Chen Xi terangkat saat dia berkata, Apa maksudmu? Sentu Yan Ran tersenyum dan mengulurkan jari-jarinya dengan ringan ke arah Chen Xi. Kembali, bibir merahnya yang lembab dan montok membawa senyum sementara wajahnya yang cantik benar-benar hangat. Tidak ada yang aneh tentang dia sekarang, dan bahkan tindakannya sangat lembut. Namun, tubuh Chen Xi langsung tegang. Meskipun dia tidak menolak, dia sudah sangat waspada. Begitu Sentu Yan Ran mengungkapkan sedikitpun permusuhan, dia akan langsung bereaksi terhadapnya. Lagi pula, tidak ada hubungan atau hubungan antara dia dan dia. Jadi, tidak peduli betapa baiknya sikapnya, dia tidak berani mempercayainya sepenuhnya. Untungnya, semua peristiwa yang tidak biasa yang dikhawatirkan Chen Xi tidak terjadi. Hanya dalam sekejap, Sentu Yan Ran sudah menarik jari-jarinya. Namun, ada kupu-kupu yang sangat mencolok dengan ukuran 1 inci dan benar-benar abu-abu di antara jari-jarinya. Jelas, dia melepaskannya dari pakaian di punggung Chen Xi. Kupu-kupu ini hanya seukuran kuku, benar-benar berwarna abu-abu, dan tanpa aura vitalitas apapun. Itu seperti daun yang sangat tidak mencolok. Namun, ketika Chen Xi melihatnya, murid-muridnya tiba-tiba mengerut. Setelah semua, dengan budidaya, seluruh tubuhnya mengalir dengan divine energy, dan tubuhnya telah lama menjadi tidak tembus terhadap semua teknik dan tidak ternoda oleh semua hal. Jelas seperti kaca. Belum lagi daun, bahkan jika pedang terbang menembak ke arahnya, energi vital di tubuhnya akan bersirkulasi secara otomatis dan menahan serangan itu. Namun sekarang, kupu-kupu ini menempel di tubuhnya. Namun, dia sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali, dan ini sangat luar biasa. Kupu-kupu ini disebut kupu-kupu spirit celoak, dan ini merupakan varian kuno. Di seluruh domen dewa kuno, hanya klan kunwu yang mampu membina satu. Sentu Yanran berbicara sementara matanya diliputi oleh cahaya kebijaksanaan. Dia berkata dengan suara rendah, satu-satunya fungsinya adalah melacak musuh. Belum lagi anda, bahkan dewa leluhur semesta yang tercerahkan akan sama sekali tidak dapat menyadarinya begitu ia melekat pada tubuh. Gumpalan ekspresi dingin langsung melintas di mata Chen Xi ketika ia mendengar ini. Dia akhirnya mengerti mengapa kunwuking bisa terus-menerus muncul di hadapannya. Sepertinya kunwuking sangat mementingkanmu. Sentu Yanran tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Dia awalnya bermaksud untuk bekerja sama dengan saya dan berkeliaran di reruntuhan manku yang terpencil bersama-sama. Namun, saya menolaknya. Chen Xi menarik nafas dalam-dalam saat dia menatap kupu-kupu spirit celoak di jari-jari sentu Yanran yang adil, dan dia sedikit tidak tahu mengapa kunwuking harus bertindak sedemikian rupa ke arahnya ketika dia sudah menolak kunwuking. Kurasa begitu, bibir sentu Yanran yang lembab dan montok diliputi gumpalan ejekan, dan matanya yang berbintang bahkan menunjukkan kebencian yang tak disamarkan. Untungnya kamu menolak, kunwuking terkenal bahkan di seluruh wilayah kekaisaran. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang bekerja bersama dengannya dapat menghindari terjebak dan ditipu olehnya. Beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka karena ini sementara yang lain memiliki keluarga mereka hancur. Semua konsekuensi dari bekerja sama dengannya mengerikan. Jika klan kunwuking tidak memiliki pasukan yang tangguh di wilayah kekaisaran, maka sampah seperti kunwuking mungkin sudah mati berkali-kali sejak lama. Setelah dia mendengar semua ini, Chen Xi akhirnya sampai pada suatu pemahaman. Tidak heran kunwuking berniat bekerja sama dengan saya. Ternyata semua orang jelas menyadari karakternya, dan dia hanya bisa mencoba membuat wajah yang asing seperti saya bekerja bersama dengannya. Orang itu benar-benar aneh. Dia benar-benar adalah contoh sempurna dari seseorang yang akan membiarkan teman-temannya mati untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Chen Xi tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Kamu benar. Meskipun Pei Wen diselamatkan olehnya, menurut kesimpulan saya, Pei Wen cepat atau lambat akan menderita karena kunwuking. Sentu Yan Ran mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan. Mata berbintangnya berkilau, dan mereka mengungkapkan jenis kecantikan yang mengejutkan yang berbeda. Saat dia berbicara, dia memutar jari-jarinya yang adil dan ramping dengan ringan, dan kemudian seuntai api ilahi berwarna putih yang menyala-nyala melayang ke penampilan. Swiss, The Star Cloak Butterfly yang sama sekali tidak memiliki aura vitalitas mengeluarkan tangisan tajam, dan ia mengepakkan sayapnya dengan tujuan terbang menjauh. Namun, sudah terlambat, dan itu langsung dibakar menjadi ketiadaan oleh api ilahi berwarna putih. Sekarang, semua masalah laten diselesaikan. Ayo pergi. Sentu Yanran tersenyum ketika dia melirik Chen Xi, dan kemudian dia melanjutkan teleportasi ke depan. Nona Yanran, mengapa kamu datang mencari saya? Chen Xi menyusulnya dan tidak bisa dapat menahan diri dari mengajukan pertanyaan ini. Mari kita bicara saat kita bepergian. Sentu Yanran berkedip dan menyeringai ketika dia berkata, Tuan Muda Chen Xi, mungkinkah Anda bahkan tidak memiliki itu sedikit kesabaran? Atau mungkin Anda benar-benar tidak suka bepergian dengan Yanran? Karena dia berbicara seperti ini, Chen Xi hanya bisa menerima situasi di mana dia berada. Koma, gunung tak terbatas terus berlanjut tanpa akhir. Ada ngarai yang dipenuhi dengan batu bergerigi bentuk aneh di antara pegunungan. Pei Wen menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Terima kasih, rekan Daois Kun Wu karena bertindak benar dan membantu saya. Ketika kita kembali ke wilayah kekaisaran di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan sesama Taois Kun Wu dengan hadiah yang murah hati. Kun Wu King terkekeh dan berkata, Brother Pei Wen, tidak perlu untuk itu. Alasan aku menyelamatkanmu adalah karena aku berniat untuk bekerja sama denganmu di reruntuhan desolat temanku. Ekspresi Pei Wen sedikit berubah, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, membuatnya memaksakan sebuah senyuman, saat dia berkata, Rekan Daois Kun Wu, saya memiliki urusan penting lainnya untuk dihadiri, jadi saya khawatir saya akan. Kun Wu King segera menyelah dia dan berkata, Brother Pei Wen, Don akan terburu-buru untuk menolak saya dan mendengarkan saya terlebih dahulu. Saat ini, saya telah berburu dan membunuh 108 binatang buas dari samudera pemakaman dewa, dan saya telah sepenuhnya melindungi jiwa dan darah mereka. Anda harus jelas menyadari apa artinya ini, bukan? Saat berbicara, dia melirik Pei Wen dalam-dalam. Pei Wen terguncang di dalam hatinya dan berkata, Kamu. Kamu. Kun Wu King tersenyum ketika dia mengangguk, dan dia berkata dengan jujur, Ya, beberapa hari yang lalu, aku mendengar secara kebetulan bahwa Brother Pei Wen membawa harta yang luar biasa keruntuhan desolate manku bersamamu. Seharusnya, itu mampu menjinakkan sepenuhnya cacing roh Rut leluhur. Karena itu, saya berpikir untuk bekerja bersama dengan rekan Daoist, dan 108 makhluk buas ini adalah ketulusan yang saya bersedia tunjukkan untuk membentuk hubungan kerja sama ini. Ekspresi Pei Wen berubah tak tentu, dan dia berkata dengan ekspresi suram, Jadi, dengan cara ini, rekan Daoist Kun Wu telah merencanakan semua ini sebelum Anda menyelamatkan saya. Kun Wu King tersenyum ketika berkata, saya melakukan ini demi dapat untuk bekerja lebih erat bersama dengan Frater Pei Wen. Kalau tidak, bukankah usaha saya akan sia-sia? Mata Pei Wen berkedip dengan cahaya dingin, dan dia berkata, Tiba-tiba aku merasa agak curiga bahwa pertempuran antara aku dan anak itu adalah sesuatu Anda disebabkan dari bayangan. Kalau tidak, bagaimana kebetulan seperti itu bisa ada di dunia? Wajah Kun Wu King tenggelam, dan dia mengerutkan kening ketika berkata, Broter Pei Wen, Anda tidak dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Meskipun reputasiku sedikit buruk, aku benar-benar tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Pei Wen membuat Kun Wu King menjadi tatapan curiga untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia berkata, Saya harap Anda mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku lebih baik mati yang setuju untuk bekerja sama denganmu. Kun Wu King langsung menghela nafas lega ketika mendengar ini, dan kemudian dia meraung dengan tawa dan berkata, Broter Pei Wen, Don't khawatir tidakkah saya akan bekerja sia-sia jika saya kehilangan bantuan dari Divine Blood Desolation Bell yang Anda miliki. Sangat bermanfaat bagi kita berdua untuk bekerja bersama, dan dengan kita bekerja sama satu sama lain, mengapa kita harus khawatir tidak dapat mencapai tujuan kita. Pei Wen mendengus dan berkata, Jangan bahagia terlalu dini. Jika saya mengetahui bahwa Anda memiliki niat jahat, maka saya akan segera menghentikan kerja sama ini, dan sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Kun Wu King berkata dengan serius, Tentu saja. Dia tertawa dingin tanpa henti di dalam hatinya, dan dia bahkan membangkitkan gumpalan niat membunuh. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Pei Wen, dan kemudian merebut Divine Blood Desolation Bell milik Pei Wen. Namun, dia menahan impuls ini pada akhirnya. Pei Wen tidak bisa dibiarkan mati. Bell Desolation darah ilahi adalah harta yang berharga dari klan Pei, dan itu tidak seperti artefak ilahi lainnya di dunia. Untuk menggunakannya, seseorang harus menggunakan jenis mantra yang misterius dan tidak jelas pada saat yang sama, dan jenis mantra ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa orang di klan Pei. Bahkan jika orang lain tahu nyanyiannya, mereka pasti tidak akan bisa menggunakannya. Karenanya, Kun Wu King tidak berani mengambil risiko. Krek, tepat pada saat ini, suara retak yang baik tiba-tiba terdengar dari Kun Wu King, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah tiba-tiba. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kepompong berwarna abu-abu yang sudah hancur berkeping-keping. Sepertinya anak itu telah melihat kupu-kupu spirit celowak. Kun Wu King mengerutkan kening sementara tatapannya berkedip tanpa henti. Dia tidak dapat melihat melalui Chen Xi sejak awal karena Chen Xi terlalu misterius. Sejak pertama kali dia melihat Chen Xi, dia memiliki perasaan intuisi bahwa Chen Xi luar biasa dan benar-benar tidak bisa diremehkan. Perasaan semacam ini sangat tidak bisa dijelaskan, tetapi Kun Wu King sangat jelas menyadari bahwa justru dengan mengandalkan intuisi unik yang dia miliki, dia dapat melarikan diri dengan aman dan mengubah bencana menjadi berkah ketika dia menghadapi bahaya selama bertahun-tahun. Jadi, sejak saat dia melihat Chen Xi, Chen Xi telah membangkitkan minatnya. Dengan demikian, dia diam-diam melampirkan kupu-kupu spirit celowak yang sangat berharga pada Chen Xi dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang kemampuan Chen Xi. Justru dengan pemikiran seperti itu di dalam hatinya bahwa dia bahkan dengan sengaja memainkan beberapa trik dari bayang-bayang dan memimpin kelompok Pei Wen menuju Chen Xi segera setelah dia tiba di reruntuhan manku yang sunyi, dan kemudian dia diam-diam menyebabkan pertempuran ini terjadi. Melalui insiden ini, dia bukan hanya bisa mendapatkan pengetahuan tentang kekuatan tempur Chen Xi yang menakutkan, dia bahkan bisa membantu Pei Wen secara tidak langsung, menyebabkan Pei Wen berutang budi padanya dan memungkinkannya untuk menyelesaikan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Ini rencananya adalah mengandalkan Bell Desolation darah ilahi Pei Wei dan jiwa-jiwa serta darah 108 binatang buas yang dimilikinya untuk memancing dan menjinakkan cacing roh akar leluhur. Itu adalah seluruh rencana Kun Wuking. Sejak dia memasuki samudera pemakaman dewa, dia terus membawanya keluar, dan sekarang, semuanya tampak berjalan sangat lancar, menyebabkan Kun Wuking sendiri tidak dapat membantu tetapi merasa sedikit puas dalam hatinya. Namun, pada saat ini, ketika dia menatap ke pompong yang hancur, di tangannya yang mengkonfirmasi kupu-kupu spirit celowak di tubuh Chen Xi telah binasa, gumpalan firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Kun Wuking, dan rasanya seperti situasinya samar-samar menunjukkan tanda-tanda lolos dari kendalinya. Rekan Daois Kun Wu, Pei Wen mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Saya hanya memikirkan beberapa hal. Ayo pergi, pintu masuk ke lahan akar leluhur mungkin sudah terbuka. Kun Wuking tiba-tiba kembali sadar dari pikirannya yang dalam, dan dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Oh, Pei Wen setatapan berkedip sebelum dia mengangguk. Bekerja sama. Di sisi lain, Chen Xi dan Sentu Yan Ran terbang berdampingan di tengah-tengah lautan awan yang bergolak di langit, dan Chen Xi tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut ketika dia menemukan mengatakan bahwa Sentu Yan Ran benar-benar ingin bekerja bersama dengannya. Tuan muda dapat merasa bebas untuk berbicara tentang pertanyaan yang Anda miliki. Sentu Yan Ran tersenyum saat berbicara. Gaunnya berkibar-kibar di tiup angin, membuatnya tampak anggun dan lincah seperti gadis surgawi yang berjalan di antara ombak. Kenapa aku, Chen Xi sama sekali tidak menahan diri dan bertanya terus terang, ini sangat sederhana. Itu karena kekuatanmu cukup hebat, dan kami kebetulan kekurangan sekutu yang bisa diandalkan, Sentu Yan Ran menjawab dengan cara yang sangat jujur. Melalui waktu bersentuhan dengan Chen Xi, dia sudah mendapatkan pemahaman tentang temperamen Chen Xi dan tahu bahwa Chen Xi tidak suka bertengkar. Kami, Chen Xi sangat memperhatikan istilah ini, dan alisnya terangkat ketika dia berkata, ada yang lain. Selain Anda dan saya, ada tiga lagi dewa-dewa agung dalam kelompok kami, dan beberapa dewa-dewa domain tercerahkan tingkat tinggi yang memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan. Sentu Yan Ran menjelaskan dengan sabar. Reruntuhan M.D. Solate sangat berbahaya, tetapi tidak sulit untuk bertahan hidup. Namun, lahan akar leluhur berbeda. Bahkan tokoh-tokoh seperti Luo Saonong, Jianan, dan Gong Yezefu, sama sekali tidak berani bertindak sendirian di sana. Lahan akar leluhur adalah sebuah daerah di reruntuhan manku yang terpencil. Menurut Desas-Desus, Kaisar Reng Leluhur Daurut kelas 9 telah lahir di sana. Kemudian Xi jelas menyadari hal ini. Namun, dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa lahan akar leluhur akan benar-benar digambarkan sebagai sangat menakutkan. Pada saat ini, dia jatuh ke dalam, dan dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bekerja sama dengan Sentu Yan Ran dan yang lainnya. Chen Xi tetap diam sementara Sentu Yan Ran sama sekali tidak sabar, dan dia hanya menganalisis situasi untuk Chen Xi dengan suara lembut. Menurut pengetahuan saya, seharusnya tidak kurang dari 30 spirit dewa agung yang telah memasuki reruntuhan manku yang terpencil kali ini. Ada tiga yang berada di peringkat 10 teratas dari Domain Enlightened Chart, enam peringkat di 20 teratas, dan enam belas peringkat di 50 teratas. Sedangkan sisanya, mereka berada di bawah 50 teratas dan dapat diabaikan. Di sisi lain, selain aku, di antara tiga Dewa Roh yang lain dalam kelompokku, dua berada di peringkat 20 besar sementara satu berada di peringkat 30 besar. Jika kita bergabung dengan kekuatan, maka kita tidak akan aku harus takut bahkan jika kita bertemu Luo Saonong atau Jianan. Suaranya menyenangkan dan merdu seperti aliran deras. Hanya ada satu kaisar tingkat 9. Ranking daorut leluhur. Jadi, bahkan jika kita bekerja bersama dan berhasil merebutnya, bagaimana kita akan mendistribusikan harta ini pada akhirnya? Tanya Chen Xi. Karena mereka bekerja bersama, maka mustahil untuk menghindari masalah ini. Jadi yang terbaik adalah mendapatkan jawaban yang jelas tentang hal itu. Sentu Yanran tampaknya berharap bahwa Chen Xi akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Bibir merahnya yang lembab dan montok berpisah ringan untuk memperlihatkan dua baris gigi seputih salju, dan dia tersenyum ketika dia menjelaskan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, rekan Daois. Pada saat itu, itu akan menjadi milik siapapun yang dapat merebutnya, dan orang lain sama sekali tidak akan bergerak melawan orang itu dan memperjuangkannya. Selain itu, ketika kita melawan kelompok lain, kita semua sekutu harus tetap bersatu melawan musuh-musuh kita. Chen Xi berpikir sejenak sebelum dia setuju. Setelah memikirkannya berulang-ulang, dia merasa bahwa mungkin bertindak dengan cara ini akan menjadi metode yang paling aman. Belum lagi bahwa Sentu Yanran dan para jenius tak tertandingi lainnya dari wilayah kekaisaran pasti akan memiliki cara yang jelas pemahaman tentang situasi di lahan akar leluhur. Jadi, jelas tidak akan merugikan untuk bekerja sama dengan mereka. Tentu saja, ini hanya kesimpulan Chen Xi sendiri, dan dia tidak berani mempercayakan harapannya kepada orang lain. Baiklah, aku berharap kerja sama kita akan berhasil. Mata Sentu Yanran berbinar saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Jelas, dia sangat puas dengan pilihan Chen Xi. Chen Xi tersenyum dan menangkupkan tangannya. Koma. Keruntuhan manku yang sepi ditutupi oleh aura dari masa kuno ketika kekacauan baru saja terbelah. Tidak masalah apakah itu gunung atau sungai, semuanya mengungkapkan aura primitif. Itu sangat besar, dan tidak mungkin menemukan bangunan di sini. Langit tanpa batas dan bumi dipenuhi dengan pemandangan alam, dan dipenuhi dengan perasaan agung, indah, dan sunyi sepi. Setelah waktu itu, seluruh dupa akan terbakar. Kita di sini. Sentu Yanran tiba-tiba berhenti bergerak dan memandang ke gunung di kejauhan yang mengjulang ke awan. Sepertinya kita tidak terlambat. Chen Xi mengangkat matanya dan melihat ke atas, dan dia langsung memperhatikan bahwa banyak tokoh berdiri di puncak gunung itu. Ada lebih dari sepuluh orang di sana. Para pria di antara mereka memiliki kekuatan ilahi yang besar sementara para wanita tampak bersemangat dan anggun. Semua haluan mereka luar biasa, dan mereka diselimuti oleh cahaya ilahi, membuat mereka tampak seperti sekelompok dewa yang turun ke dunia. Yang paling mencolok di antara mereka adalah dua orang yang memimpin. Yang satu mengenakan pakaian putih salju dan pedang diikatkan di pinggangnya. Saat dia berdiri di sana dengan santai, dia menunjukkan sikap tak tertandingi yang kuat dan memandang rendah dunia. Pria itu memiliki penampilan yang kasar dan tatapan yang seperti sambaran petir. Tubuh atasnya terbuka, dan otot-otot di seluruh tubuhnya tampak seolah-olah terbuat dari besi. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan dan sangat ganas. Selain itu, kulitnya dicap dengan untayan tanda dan diagram misterius. Mereka tampak seperti prasasti namun juga tampak seperti totem, dan mereka sangat misterius. Itu adalah Dewa Roh yang memuliakan dari klan Yu di wilayah Kekaisaran, Yu Kiyu Jing, dan dia berada di peringkat ke-16 posisi pada chart Enlightened Domain. Prestasinya dalam pedang dao tidak tertandingi, dan dia telah mencapai rilem Kaisar Pedang. Sentu Yanran dengan cepat memberi Chen Si informasi tentang mereka melalui transmisi suara. Yang lain adalah Zuanyu Sui dari klan Zuanyu di wilayah Kekaisaran, dan dia berada di peringkat ke-23 pada grafik. Dia adalah seorang ahli di Sekolah Penyempurnaan Tubuh Vingot, dan dia telah berkultivasi dalam kemampuan ilahi yang diwariskan dari leluhurnya, api penyucian api surgawi 36, hingga mengubahnya menjadi tekniknya sendiri. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Para pembudidaya lainnya adalah eksistensi tingkat tinggi di antara Dewa-Dewa Domain Enlightened di wilayah Kekaisaran, dan mereka sebagian besar memiliki hubungan yang baik dengan Yu Kiyu Jing dan Suanyu Sui. Chen Si mengangguk. Hanya berdasarkan perkenalan ini saja, dia menjadi jelas menyadari bahwa para pembudidaya itu jelas akan mematuhi perintah Yu Kiyu Jing dan Suanyu Sui. Saat mereka berbicara, sosok mereka sudah melayang ke puncak gunung itu. Nona Yanran. Haha, Nona Yanran, akhirnya Anda kembali. Mata semua orang di puncak gunung menyala ketika mereka melihat Sentu Yanran kembali, dan mereka tersenyum ketika mereka maju untuk menyambutnya. Adegan ini tampak sangat agung. Bahkan sampai beberapa penggarap mengungkapkan jejak rasa hormat dan kekaguman. Jelas, status dan pengaruh Sentu Yanran di antara mereka sangat tinggi, dan dia tampak seperti bulan yang menyilaukan. Siapa ini? Ketika Yu Kiyu Jing memperhatikan Chen Si, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terpana, dan alisnya menyatu secara tak terlihat. Yang lain memperhatikan Chen Si juga, dan mereka juga melihat ke sana. Selain rasa ingin tahu, tatapan mereka bahkan membawa kejutan, dan mereka sepertinya tidak pernah berharap Sentu Yanran benar-benar akan kembali dengan seorang pria. Aku lupa memperkenalkannya kepada semua orang, ini baru kami sekutu, Chen Si dari daerah Tinta Salju. Dia juga dewa spirit yang agung, dan kekuatannya agak luar biasa. Sentu Yanran tersenyum ketika memperkenalkan Chen Si. Daerah Tinta Salju, keingin tahuan dalam tatapan mereka langsung lenyap ketika mereka mendengar ini, dan ekspresi mereka diliputi oleh gumpalan ketidakpedulian yang samar. Ditambah dengan fakta bahwa nama Chen Si sangat asing bagi mereka, mereka benar-benar kehilangan semua semangat mereka. Saya Chen Si, salam semuanya. Chen Si tersenyum ketika dia menangkupkan tangannya, dan dia tampak seolah-olah tidak menyadari perubahan atmosfer sama sekali. Mereka semua tumbuh di wilayah kekaisaran. Mereka berasal dari sekte terkenal atau memiliki garis keturunan yang tinggi, sehingga mereka selalu bangga, sombong, dan menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Mereka merasa bahwa para pembudidaya dari daerah lain jauh lebih rendah daripada mereka. Namun, itu tidak disengaja, jadi saya harap Anda tidak membawanya ke hati. Sentu Yanran berbicara melalui transmisi suara dari samping. Saya mengerti. Chen Si tersenyum. Namun, meskipun Chen Si tidak keberatan, yang lain merasa sedikit jijik terhadapnya. Terutama ketika mereka melihatnya tiba berdampingan dengan Sentu Yanran, dan mereka bahkan berbisik di antara mereka sendiri seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Itu telah menyebabkan banyak pembudidaya merasa sedikit tidak puas di hati mereka. Dalam hati mereka, Sentu Yanran seperti seorang dewi. Dia memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan kebijaksanaan yang tiada taranya, jadi bagaimana dia bisa bergaul dengan seorang rekan dari daerah Tinta Salju. Wilayah Tinta Salju? Apa-apaan itu? Daerah Tinta Salju? Haha, kapan tempat seperti daerah Tinta Salju menjadi mampu melahirkan Spirit God Exalt? Seseorang tiba-tiba mulai terkekeh, dan suaranya membawa gumpalan penghinaan samar. Yang lain juga tersenyum ketika mereka mendengar ini. Senyum di wajah Chen Si berangsur-angsur menipis ketika dia mendengar ini. Semua orang ini jelas-jelas merasa benci terhadap saya. Lai Chong, selalu ada seseorang yang lebih kuat di dunia ini. Kapan kamu mulai merasa jijik terhadap Spirit God Exalt juga? Mata berbinar Sentu Yanran berkilau ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah orang itu dan berbicara dengan nada datar. Namun, suaranya membawa gumpalan ketidaksenangan, dan dia tampaknya menegurnya karena menyebabkan masalah. Lai Chong adalah seorang pemuda kurus dengan pakaian bersulam, dan wajahnya tidak bisa menahan diri ketika dia membeku mendengar ini. Dia berkata, Nona Yanran, Anda salah paham. Saya sama sekali tidak punya niat untuk memandang rendah rekan Taoist ini, Chen Si. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa tempat seperti daerah tinta salju akan benar-benar, benar-benar dapat menghasilkan Spirit God Exalt. Itu sangat langka. Sentu Yanran menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Karena dia adalah Dewa Spirit yang memuliakan, lalu mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Apakah ada orang seperti dia di domain enlightened chart? Orang lain berbicara, dan itu membawa nada bertanya. Jelas, banyak orang tidak senang bahwa Sentu Yanran melindungi Chen Si. Ya, tidak ada sosok bernama Chen Si di antara 100 Dewa tertinggi Dewa. Mungkinkah kekuatannya lemah hingga dia bahkan tidak bisa naik ke domain enlightened chart? Jika benar-benar seperti itu, maka kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi milik kita sekutu? Jika kita membawanya bersama kita, dia akan menjadi beban. Yang lain berbicara berturut-turut, dan mereka semua menargetkan Chen Si dengan kata-kata mereka. Alis Chen Si terangkat, sepertinya saya benar-benar datang pada waktu yang salah. Sentu Yanran mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa situasi seperti itu akan terjadi ketika dia membawa Chen Si. Bagaimanapun, Chen Si bukan dari wilayah kekaisaran, dan dia adalah sosok yang tidak dikenal, jadi pasti akan menimbulkan keraguan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan benar-benar berkembang menjadi seperti itu, negara. Tidak hanya orang-orang ini meragukan kekuatan Chen Si, mereka bahkan samar-samar mengungkapkan gumpalan kebencian dan permusuhan. Semua orang, saya tahu Anda semua meragukan kekuatan rekan Daois Chen Si, jadi saya mungkin juga jujur dengan kalian semua. Belum lama berselang, Tuan Muda Klan Pei Wilayah Kekaisaran, Pei Wen, dikalahkan di tangan sesama Daois Chen Si. Sentu Yanran berbicara dengan acuh tak acuh karena dia tidak ingin situasi menjadi kacau. Apa, Pei Wen dikalahkan oleh orang ini? Mereka semua terkejut ketika mendengar ini, dan mereka sedikit tidak bisa mempercayainya. Bahkan mata Yuki Ujing yang telah menonton dengan dingin dari samping dan Zuan Yusui yang tetap diam sejak awal menyipit, dan mereka sepertinya tenggelam dalam pikiran. Bagaimana mungkin bisa jadi, Pei Wen berada di peringkat 53 pada domain enlightened chart? Jika dia mampu mengalahkan Pei Wen, maka bukankah itu berarti kekuatannya cukup untuk di peringkat di domain enlightened chart? Lalu mengapa namanya tidak ada di bagan? Seseorang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah bagan itu membuat kesalahan? Itu jelas tidak mungkin. Yang lain juga ragu dalam hati mereka. Memang, bagan godrang adalah abadi, dan itu mencakup seluruh surga Dao dan ada di mana-mana. Jadi, tidak mungkin untuk membuat kesalahan sama sekali. Ketika dia menyadari bahwa masih ada beberapa orang yang menolak untuk membiarkan masalah itu tetap ada bahkan setelah dia mengatakan semua ini, Sentu Yanran tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah. Dia berkata, semuanya, saya melihatnya dengan kedua mata saya sendiri. Mungkinkah kalian semua berpikir bahwa aku, Sentu Yanran, akan berbohong? Mereka semua menggelengkan kepala berturut-turut. Mereka tidak berani bertindak melawan Sentu Yanran. Namun, masalah ini benar-benar tak terbayangkan, dan ditambah dengan kengganan yang mereka rasakan terhadap Chen Xi, mereka secara alami menargetkan Chen Xi sebagai gantinya. Belum lagi bahwa dalam sejarah domen dewa kuno, telah ada tidak ada kekurangan yang memiliki kekuatan yang cukup untuk memandang ke bawah pada zaman namun belum muncul di godrang chart. Sentu Yanran berbicara perlahan sementara matanya yang berbintang yang memperlihatkan gumpalan kemegahan luar biasa. Mungkinkah kalian semua melupakan orang itu dari 8.000 tahun yang lalu yang bertarung melawan 3.000 dewa roh dari Akademi Dao wilayah Kekaisaran Sendirian dan menembus 18 tingkat langit, Wang Jianchen yang tiada taranya. Wang Jianchen, mereka semua sepertinya telah mengingat sesuatu, menyebabkan seluruh hati mereka bergetar hebat sementara ekspresi mereka sedikit berubah. Orang itu adalah iblis pedang dari satu generasi, dan dia tak tertandingi pada saat itu. Dia seperti bintang jatuh yang menerangi seluruh wilayah Kekaisaran semalam 8.000 tahun yang lalu. Khususnya pertempuran di Akademi Dao, itu bahkan menyebabkan semua kekuatan kuno diaduk. Tetapi dalam waktu singkat, mereka semua tenang, dan mereka langsung merasa tidak puas ketika mereka melihat Sendu Yanran sebenarnya telah membandingkan Chen Xi dengan Wang Jianchen dari 8.000 tahun yang lalu. Tepatnya, kemampuan apa yang dimiliki anak ini agar dia benar-benar memikirkannya. Suasana di sekitarnya menjadi aneh, dan tatapan semua orang yang menembaki Chen Xi membawa keraguan dan kecurigaan. Sendu Yanran tidak pernah berharap bahwa setelah dia menjelaskannya dengan jelas, tidak hanya situasinya tidak membuat perubahan menjadi lebih baik, itu menjadi semakin buruk. Ini membuatnya merasa lebih tidak senang, dan wajahnya yang sangat cantik membawa gumpalan ekspresi dingin. Nona Yanran tidak keberatan dengan mereka. Semua orang hanya memiliki operasi masa depan kelompok dalam pikiran, dan dengan demikian mereka meragukan kekuatan yang dimiliki oleh rekan Daois ini, Chen Xi, untayan sikap sombong. Saudara Yukiw benar, benar, operasi ini bukan masalah sepele. Kami belum pernah mendengar tentang rekan Daois Chen Xi ini di masa lalu, jadi kami tidak bisa menghindari perasaan sedikit khawatir apakah ia mampu. Yang lain berbicara berturut-turut. Ini tidak pantas bagi Sendu Yanran untuk menyala sekali lagi ketika mereka berbicara seperti ini, dan dia berkata, di masa depan, kalian semua akan mengerti betapa Tuan Muda Chen Xi yang tangguh. Kenapa menunggu sampai masa depan? Orang itu, Lei Wu Hen, belum datang. Jadi, mari kita raih kesempatan ini dan suruh seseorang berdebat dengan rekan Daois Chen Xi. Bukankah lebih baik jika kita menggunakan kekuatan untuk membuktikan segalanya? Seseorang membuat saran seperti itu, dan itu langsung memperoleh persetujuan dari banyak orang lain. Sendu Yanran mengerutkan kening, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji orang-orang ini karena keberanian mereka, atau jika dia harus merasa sedih karena mereka memiliki mata namun gagal melihat. Mata Chen Xi menyipit. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia hanya menyaksikan semua ini. Ketika dia mendengar saran ini, gumpalan lengkung samar tiba-tiba menyelimuti sudut mulutnya. Tentu saja, Chen Xi jelas menyadari bahwa jika reputasinya cukup bergema, maka mereka pasti tidak akan berani bertindak dengan tidak hormat. Dengan kata lain, orang-orang ini berani menanyainya berulang kali karena dia berasal dari daerah Tinta Salju dan bukan dari wilayah Kekaisaran. Ditambah dengan fakta bahwa ia tidak memiliki reputasi yang gemilang sementara namanya tidak muncul di domain Enlightened Chart, jadi mereka berani bertindak begitu sombong terhadapnya. Selain itu, Sen Tu Yan Ran terus-menerus berdiri untuknya dari samping, dan itu menyebabkan mereka merasa lebih tidak puas. Dengan demikian, itu menyebabkan situasi berkembang sedemikian rupa. Chen Xi mengerti semua ini, namun ia tidak dapat menerimanya. Ini adalah bentuk penghinaan, penolakan, dan rasa tidak hormat kepadanya. Rekan Daoisi Chen Xi, bagaimana menurutmu? Kata Yuki Ujing karena dia ingin melihat apa tepatnya kemampuan yang dimiliki Chen Xi. Ketika Nona Yan Ran meminta saya untuk bekerja sama dengannya, saya sebenarnya menolaknya sejak awal. Chen Xi diam beberapa saat sebelum dia berbicara. Namun, tidak ada gunanya membicarakan semua itu sekarang. Karena semua orang meragukan kekuatan saya, maka, ketika dia berbicara ke sini, dia tiba-tiba tersenyum, dan dia melirik mereka semua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu mari kita bertarung. Izinkan saya untuk melihat dengan tepat kualifikasi seperti apa yang kalian semua dari wilayah imperial miliki untuk meragukan saya. Kata-katanya diucapkan dengan cara yang acuh-ta'acuh dan tenang, namun itu membawa suatu bentuk yang menindas kesombongan. Itu bukan hanya jawaban atas keraguan mereka, itu bahkan serangan balik. Kalian semua meragukan kemampuanku, aku juga meragukan kalian semua. Chen Xi memiliki sikap yang terkendali dan mantap, dan dia tampak acuh-ta'acuh, luar biasa, dan berdiri jauh dari dunia. Namun, dia sangat bangga dengan tulang-tulangnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyusut pada saat ini. Namun, ketika kata-kata ini masuk ke telinga orang lain, sepertinya itu sangat menggetarkan, dan itu membuat mereka merasa tidak nyaman di hati mereka. Haha, keberanian apa? Biarkan saya melihat apakah Anda menunjukkan kekuatan yang kosong, atau apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Tiba-tiba, suara tawa dingin bergema. Bang, bersamaan dengan suara ini, seorang pria muda yang mengenakan jubah ungu dan memiliki sosok yang mengesankan berjalan melalui ruang dan tiba dengan cepat sebelum Chen Xi. Pria muda itu memiliki sikap menyendiri, dan tubuhnya dipancarkan krimson merah ilahi api. Dia tampak bersemangat ketika menatap Chen Xi, dan dia tampak agak mencolok. Nak, aku memanggil Cao Zhen, dan aku dari gunung surga yang mendalam di wilayah kekaisaran. Saya tidak dapat mengendalikan diri setelah menyerang, jadi Anda harus berhati-hati. Jika Anda tidak dapat menahan serangan saya, maka yang terbaik bagi Anda adalah mengakui kekalahan sesegera mungkin, sehingga untuk menghindari Nona Yan Ran berpikir bahwa saya sengaja menggertak Anda. Begitu dia berdiri, dia berbicara dengan bangga, dan matanya terkunci pada Chen Xi seperti sambaran petir yang dingin sementara ruang di antara alisnya melonjak dengan niat membunuh yang sangat menindas. Oh, kata Chen Xi, dan kemudian dia tidak berbicara lebih jauh. Chen Xi mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh dan tenang, tetapi di mata Cao Zhen, itu telah menjadi bentuk penghinaan dan penghinaan. Cao Zhen mendengus dingin sebelum sosoknya melintas, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan segudang helai api merah-merah. Nyala api benar-benar berubah menjadi roda nyala api ilahi, dan membawa nyala api yang melonjak saat menimpa Chen Xi. Mata semua orang menyipit sebelum mereka secara bersamaan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Cao Zhen telah mengeksekusi teknik yang mengerikan dengan satu kilasan tubuhnya, dan energi ilahi di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi matahari yang membakar yang menerangi sembilan langit. Itu benar-benar mengejutkan. Teknik tertinggi penerangan matahari gunung surga yang mendalam. Seseorang berseru kaget ketika dia menyadari bahwa Cao Zhen telah menggunakan teknik mematikan segera setelah pertempuran dimulai. Jelas, Cao Zhen berniat untuk menghancurkan Chen Xi sekaligus dan menempatkan Chen Xi di tempatnya. Banyak dari mereka yang jelas-jelas menyadari bahwa meskipun Cao Zhen bukan dewa spirit tinggi, dia tetap dalam domain Enlightened Spirit God Realm selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempurnya jauh melebihi rekan-rekannya. Bukankah Cao Zhen terlalu memikirkan anak itu dengan mengeksekusi teknik ini segera setelah pertempuran dimulai? Cao Zhen itu membuat masalah besar karena tidak ada apa-apa. Ada juga banyak yang merasa cuek, dan mereka merasa bahwa Cao Zhen mengambil anak itu dari daerah tinta salju terlalu serius. Tidak buruk, bagaimanapun, dia adalah dewa-dewa yang unggul, jadi mengadopsi strategi seperti itu cukup mantap, dan Cao Zhen tidak ceroboh. Sekarang, kita hanya harus melihat berapa lama anak itu dapat melawan Cao Zhen, dan itu akan cukup jika dia mampu melawan Cao Zhen dengan setara. Yuki Ujing tersenyum ringan ketika dia mengirim transmisi suara ke Sentu Yanran, namun dia benar-benar tidak memperhatikan bahwa matanya yang berbintang memperlihatkan sedikit iba dan sepertinya tidak sanggup untuk menonton. Butuh waktu lama untuk menggambarkannya, namun semuanya terjadi dalam sekejap. Semua ini adalah reaksi yang terjadi dalam sekejap ketika mereka menyaksikan serangan Cao Zhen. Koma. Pada saat ini, matahari bersinar terang sementara api melonjak melaluinya, menyebabkan bahkan ruang kosong mencair sebelum itu. Kekuatannya sangat mengerikan hingga ekstrim. Bahkan ekspresi banyak orang berubah sedikit saat ini karena mereka menyadari bahwa serangan Cao Zhen bahkan lebih hebat dari yang mereka duga. Niat Cao Zhen adalah memanfaatkan serangan cepat dan kuat segera setelah dia menyerang, dan menginjak-injak martabat Chen Xi. Karena hanya dengan cara ini cukup mengejutkan. Selain itu, hanya ini yang bisa mengungkapkan kekuatan absolutnya dan memungkinkannya menginjak-injak martabat Chen Xi. Demikian pula, hanya ini yang akan bisa membuktikan kepada semua orang dan membuktikan kepada Sentu Yan Ran bahwa bahkan jika orang ini yang datang dari tempat seperti daerah Tinta Salju adalah dewa spirit yang memuliakan, dia sama sekali tidak berharga. Tentu saja, sedikit kekhawatiran yang bahkan tidak dia sadari muncul dari lubuk hatinya. Jadi, dia telah menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan dia telah menggunakan teknik terkuatnya. Di tengah banyak tatapan kaget, seruan tajam yang sangat marah, kaget, dan tidak puas terdengar lagi tiba-tiba. Baru sekarang semua orang memperhatikan bahwa itu sebenarnya berasal dari Cao Zhen. Matahari yang bulat sempurna tampak seperti biskuit yang telah dipecah menjadi dua oleh pisau tajam, dan itu runtuh ke samping sementara cahaya ilahi melesat keluar darinya. Gumpalan pedangki yang tampak cemerlang seperti sambaran petir muncul di hadapan Cao Zhen. Itu Chen pedang Siki, dan pedang itu langsung memecah matahari yang terik terpisah sebelum membawa cahaya tajam yang tajam saat melesat ke arah Cao Zhen. Gumpalan pedangki ini bahkan lebih terang daripada sambaran petir, lebih cepat daripada angin kencang, dan sengit, cepat, dan mencengangkan sampai batas. Cao Zhen menarik pisau untuk memblokir pedangki, namun pedangki dengan paksa melepaskan pisau itu, dan telapak tangannya yang menahan belade bahkan tercabik-cabik, menyebabkan darah menyembur sementara tulang-tulang di dalamnya terlihat samar-samar. Kekuatan dari pedangki langsung tiba di pergelangan tangannya sebelum melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya dipukul ke intinya dia tidak punya pilihan selain mundur. Nyeri, sok, teror. Murid Cao Zhen telah melebar menjadi yang paling ekstrim ketika dia mengeluarkan tangisan tajam yang dipenuhi dengan kepanikan, teror, dan rasa sakit, dan seuntai darah keluar dari sudut mulutnya. Cao Zhen tidak punya waktu untuk merenungkan semua pertanyaan ini karena hati dan pikirannya langsung dipenuhi dengan teror, dan dia menjerit serak saat dia menghindar ke belakang dengan putus asa. Retretnya cepat, namun kemajuan pedangki lebih cepat. Tampaknya seolah-olah memiliki mata sendiri. Itu merobek ruang, menembus gunung, dan dipenuhi dengan aura yang tak terkalahkan dan sangat kuat. Itu membawa aura yang menghantam langsung di jantung. Cao Zhen langsung merasa putus asa sementara wajahnya berubah pucat pasi. Untayan pedangki ini lebih mengerikan dan mengerikan daripada bayangan yang mengikuti di belakangnya karena untayan pedangki ini akan merenggut nyawanya. Aku mengakui kekalahan. Dia praktis secara naluriah berteriak dengan ketakutan, dan matanya dipenuhi rasa takut dan frustrasi. Dia tidak mengerti apa yang terjadi sama sekali. Dia tidak mengerti mengapa dia kalah begitu cepat, atau mengapa dia kalah sepenuhnya. Disiram, deseuntai pedangki berhenti mendadak di posisi itu persis satu inci dari leher Cao Zhen. Aura tajam yang dipancarkan oleh pedangki menyebabkan Cao Zhen merasakan sakit dari kulit di lehernya, dan setetes darah merah-merah mengalir keluar dari kulitnya. Ini menyebabkan Cao Zhen merasa seolah-olah dia baru saja berjalan melewati kematian pintu, dan dia benar-benar kacau sementara hatinya dipenuhi dengan horor. Atmosfer di sekitarnya sunyi senyap. Semua dari mereka tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka kaget oleh adegan ini. Itu terlalu cepat, semua ini telah praktis telah selesai dalam sekejap. Dari saat Cao Zhen menyerang hingga dia berteriak mengakui kekalahannya, semua ini terjadi dalam sekejap mata. Justru karena itu terlalu cepat dan karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan hasil seperti itu, jadi ini pemandangan tampaknya sangat mengejutkan. Berharap, di tengah-tengah suasana sunyi yang mematikan ini, gumpalan pedangki lenyap dengan cepat seperti gumpalan cahaya yang mengalir. Ketika Xi mengangkat matanya untuk melirik ke sekeliling, dan kemudian dia memandang Cao Zhen dan berkata, Rekan Daois, Anda tidak akan berpikir bahwa saya sengaja menggertak Anda, kan? Ini adalah jawaban Chen Xi untuk apa yang dikatakan Cao Zhen sebelumnya. Suasana di sekitarnya menjadi lebih tenang. Mereka semua dipenuhi dengan rasa tidak percaya karena mereka berpikir bahwa karena Cao Zhen telah menggunakan seluruh kekuatannya, maka bahkan jika Chen Xi tidak segera kalah, Chen Xi setidaknya akan jatuh ke keadaan defensif. Dengan demikian, mereka mengantisipasi adegan seperti itu dengan penuh semangat, namun tidak pernah mereka bayangkan bahwa itu sebenarnya adalah Cao Zhen yang menderita kekalahan telak pada akhirnya. Apalagi, dia benar-benar dikalahkan dengan satu serangan. Di antara orang-orang yang hadir di lingkungan, itu mungkin hanya Sentu Yan Ran yang menebak hasil ini. Karena dia sudah mengungkapkan sedikit iba dan sepertinya tidak tahan untuk menonton ketika pertempuran telah dimulai. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Chen Xi tidak sederhana. Pei Wen kalah darinya sementara Kun Wuking tidak berani gegabung masuk ke dalam pertempuran dengan dia. Selain itu, dia, Sentu Yan Ran, sangat memikirkannya, jadi bagaimana mungkin dia menjadi sosok yang biasa. Pada saat ini, Sentu Yan Ran sebenarnya samar-samar merasakan jejak kegembiraan di hatinya. Ketika dia melihat lingkungan sekitarnya sunyi senyap sementara suasana tampak menindas, Chen Xi tidak mau mempermalukan Cao Zhen lagi. Dia menangkupkan tangannya dengan ringan dan santai ke Cao Zhen, dan kemudian dia berkata, itu pertarungan yang bagus. Itu hanya beberapa kata, namun itu menyebabkan perasaan rumit muncul di hati semua orang lain. Mereka awalnya bermaksud menempatkan orang ini dari daerah tinta salju di tempatnya, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa perubahan dalam situasi akan seperti tamparan tak terlihat yang menghantam wajah mereka dengan keras. Itu menyebabkan mereka merasa sangat tertekan. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Chen Xi memang sangat hebat. Paling tidak, sebagian besar orang di sekitarnya tidak berani mempertanyakan kekuatannya. Setelah Yu Qiujing menyaksikan adegan ini di hadapannya, dan saat ia melihat ekspresi suram yang dimiliki semua orang dan tanpa beban Chen Xi, ekspresinya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Meskipun dia telah menerima situasi di mana Chen Xi menang, dia tidak dapat menerima bahwa roh mereka telah diredam oleh Chen Xi. Karena dengan cara ini, itu akan meningkatkan semangat Chen Xi dan mengurangi keberanian mereka sendiri, dan itu akan merugikan untuk operasi yang akan mereka lakukan. Kenapa aku tidak berdebat dengan rekan Daois Chen Xi? Yu Qiujing tersenyum ringan ketika dia bergerak maju. Dia mengenakan pakaian putih salju, memiliki pedang yang diikatkan di pinggangnya, dan setiap gerakan yang dia lakukan menunjukkan sikap anggun yang tiada taranya. Mata semua orang langsung menyala. Saat Zuan Yusui yang terus diam sampai sekarang melihat ini, dia hanya bisa mengerutkan bibirnya. Dia berniat untuk mengatakan sesuatu, namun dia ragu-ragu dan tidak berbicara pada akhirnya. Alis indah sentu Yan Ran naik, dan dia berkata, Saudara Taois Yu Qiuj, Chen Xi telah membuktikan kekuatannya sekarang. Agak tidak pantas jika ini berlanjut. Yu Qiujing tersenyum ringan dan berkata, Yan Ran, kau tidak perlu cemas. Saya hanya membakar dengan semangat setelah bertemu seseorang yang bisa saya lawan, dan saya tidak punya niat untuk menekan rekan Daois Chen Xi. Bagaimanapun, bahkan Anda sadar bahwa benar-benar sulit untuk menemukan lawan setelah mencapai kultivasi seperti kita. Dia berhenti sejenak, dan kemudian tatapannya tiba-tiba menatap Chen Xi saat dia berkata, Rekan Daois Chen Xi, bagaimana menurutmu? Chen Xi berkata sambil tersenyum, Tentu saja. Namun, Chen Xi sedikit kesal di dalam hatinya. Namun, Sentu Yan Ran keberatan. Wajahnya yang cantik tiba-tiba diliputi oleh gumpalan dingin, dan ekspresi hangat di matanya yang berbintang lenyap sementara seluruh orangnya tiba-tiba memancarkan gumpalan keagungan yang tak terlukiskan. Kenapa aku tidak bertanding dengan Rekan Daois Yu Qiuj? Bibir merahnya terbuka sedikit sementara matanya yang jernih diselimuti dengan cahaya ilahi yang halus. Meskipun suaranya acu tak acu, itu mengungkapkan Unta Yan Dingin. Semua orang merasa ngeri di hati mereka karena mereka tahu Sentu Yan Ran marah. Mata Yu Qiujing menyipit, dan kemudian dia tertawa pahit dan mengangkat bahu sebelum berkata, Yan Ran, itu hanya spar. Jika Anda tidak menyetujuinya, maka lupakan saja. Jangan marah. Saat dia berbicara, dia tersenyum ketika melirik Chen Xi dan berkata, Namun, saya benar-benar iri dengan Rekan Daois Chen Xi. Dia sebenarnya bisa mendapatkan bantuan dan perawatan seperti itu dari Yan Ran. Bahkan saya merasa sedikit iri. Ekspresi Sentu Yan Ran meredah ketika dia melihat perubahan dalam sikap Yu Qiujing, dan dia berkata, Kita bisa dikatakan beruntung bisa bekerja sama, jadi kami secara alami harus saling menjaga satu sama lain. Tidak ada yang lebih disukai daripada yang lain. Chen Xi juga tersenyum, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat jelas menyadari bahwa meskipun situasinya telah meredah untuk saat ini, konflik di antara mereka belum terselesaikan. Kecuali jika dia bergerak dan benar-benar meyakinkan Yu Qiujing tentang kekuatannya melalui pertempuran. Jika tidak, Yu Qiujing pasti tidak mau mengakui kekuatan Chen Xi. Hahaha, saya tidak pernah berharap bahwa saya akan menjadi yang terakhir tiba kali ini. Adik perempuan Yan Ran, Anda tidak akan memarahi saya karena hal ini, bukan? Tiba-tiba, gelombang tawa yang meraung yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan bergema dari kejauhan, dan itu mengguncang awan hingga jatuh pingsan, dan menyebar. Swosh! Seiring dengan suara ini, sesosok muncul dari udara tipis di puncak gunung. Orang ini memakai abu-abu biasa pakaian, memiliki bantalan bermartabat, ekspresi riang di antara alisnya, dan sepasang mata yang tajam menusuk. Dia membawa dua tombak pendek perunggu di punggungnya, dan seulas senyum cemerlang terus-menerus menggantung di wajahnya. Dia tampaknya ganas, tidak terkendali, liar, dan mengungkapkan bentuk persona unik. Semangat semua orang segar, dan mereka bergerak berturut-turut untuk menyambutnya. Saudara Wu Hen, kakak Wu Hen ada di sini. Ketika mereka melihatnya, bahkan sudut mulut Sentu Yan Ran tidak bisa membantu tetapi meringkuk menjadi seulas senyum, dan matanya yang berbintang bersinar ketika dia berkata, kamu masih sangat malas. Dia bukan hanya malas, dia jelas tidak menganggap kita serius sama sekali. Yuki Ujing pura-pura marah dan menggodanya juga. Hahaha, jika kalian semua terus berbicara dengan cara ini, maka saya akan pergi. Pemuda berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, dan dia mengungkapkan seteguk gigi putih salju saat dia memasang senyum yang sangat menular dan cemerlang. Yang lain tidak bisa menahan senyum juga ketika mereka melihat ini. Eh, rekan Taois ini baru di kelompok kami. Pemuda berpakaian abu-abu itu melirik Chen Xi, dan kemudian dia berjalan maju dengan langkah besar dan berkata sambil tersenyum, Aku Le Wuhen. Rekan Taois bisa memanggil saya Wuhen. Dia memiliki sikap yang hangat dan tampaknya memiliki karakter yang riang, sehingga sangat mudah bagi orang lain untuk memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Chen Xi tersenyum dan berkata, Saya Chen Xi. Namun, hatinya sangat terkejut karena pemuda ini sangat luar biasa. Bukan hanya karena dia berada di peringkat ke-11 di domain Enlightened Chart, dan itu karena sikap yang dia ungkapkan luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh seperti Yuki Ujing tampak lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Bahkan sampai-sampai jika dalam hal orang-orang Chen Chen menganggap serius semua orang di sekitarnya, maka selain Sentu Yan Ran dan Zuan Yusui yang terus-menerus diam, itu pasti Le Wuhen. Adapun Yuki Ujing, meskipun kekuatannya tangguh dan bahkan memiliki peringkat lebih tinggi dari Zuan Yusui, bantalan dan keluasan pikiran yang ia ungkapkan sedikit lebih rendah. Ketika seseorang mencapai kultivasi seperti milik Chen Xi, seseorang berhenti menghakimi seseorang berdasarkan kekuatan saja, dan itu tergantung pada bantalan dan kemampuan yang diungkapkan oleh orang itu juga. Karena seseorang dapat menentukan banyak hal dari semua ini. Chen Xi, Le Wuhen tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan nada bingung. Sepertinya aku pernah mendengar tentangmu di suatu tempat, tetapi aku tidak dapat mengingatnya sekarang. Bolehkah saya bertanya apakah rekan Tauis berasal dari wilayah Kekaisaran? Reaksinya menyebabkan Chen Xi tidak dapat menghindari perasaan sedikit terkejut. Bukan hanya Chen Xi, bahkan yang lain pun bingung. Le Wuhen adalah patriark muda dari Le Klan Kuno di wilayah Kekaisaran, dan statusnya sangat tinggi. Namun sosok seperti dia sebenarnya pernah mendengar nama Chen Xi. Ini sedikit tidak biasa. Brother Wuhen, rekan Daois Chen Xi berasal dari daerah Tinta Salju. Namun, kekuatannya sangat luar biasa, dan bahkan aku terbakar dengan semangat dan berharap tidak lebih dari berdebat dengannya. Yuki Ujing tersenyum ringan dan memuji dari samping. Adapun apakah dia berbicara dengan tulus, hanya dia sendiri yang tahu jawabannya. Daerah Tinta Salju, Le Wuhen menamparkan dahinya, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, sepertinya aku salah karena itu adalah senior dari Istana Daonua di wilayah Kekaisaran yang menyebutkan nama ini. Saya kira Anda bukan orang yang sama. Semua orang segera tersenyum dan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar ini, dan mereka merasa acuh tak acuh karena mereka tidak berpikir ada hubungan antara Chen Xi dan Sekte Kuno semacam itu. Di sisi lain, ketika dia mendengar kata-kata Istana Daonua, Chen Xi merasa sangat terkejut di hatinya. Selain itu, dia merasa sedikit tidak percaya dan kebingungan. Dia yakin bahwa Istana Daonua Le Wuhen bicarakan adalah Istana Daonua yang dia kenal. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa seseorang di Istana Daonua benar-benar menyebutkan namanya. Pada saat yang sama, Chen Xi membenarkan bahwa Chen Xi tanda merek dagang yang Le Wuhen bicarakan pasti dia. Karena tidak ada Chen Xi lain di Istana Daonua. Karena dia tidak ingin orang lain memperhatikan apapun. Koma, segera setelah Le Wuhen tiba, kelompok mereka telah benar-benar konvergen. Jika seseorang mengamati dengan seksama, orang akan melihat bahwa kelompok ini memiliki lima Dewa Roh, dan ketiga dari mereka semuanya berada di peringkat 20 besar. Domain Enlightened Chart. Mereka masing-masing Le Wuhen yang berada di peringkat di posisi ke-11, Sentu Yan Ran yang berada di peringkat di posisi ke-13, dan Yuki Ujing yang berada di peringkat di posisi ke-16. Di sisi lain, Zuanyu Sui berada di peringkat di posisi ke-23. Dia adalah eksistensi yang berkultivasi di sekolah penyempurnaan tubuh Vingot, dan hanya ini saja yang membuatnya menjadi seseorang yang tidak bisa diremehkan. Roh Dewa terakhir yang mulia adalah Chen Xi. Meskipun dia tidak di peringkat di Domain Enlightened Chart, adegan dari sebelumnya di mana dia mengalahkan Cao Zhen telah membuktikan kekuatannya untuk mereka semua. Selain mereka berlima, 10 pembudidaya plus lainnya dalam kelompok mereka adalah eksistensi tingkat atas dari wilayah kekaisaran juga. Kelompok seperti itu dapat dianggap sebagai orang agung di reruntuhan desolat emanku. Menurut deduksi Sentu Yan Ran, hanya tokoh-tokoh seperti Luo Saonong, Jianan, dan Gong Ye Zefu yang layak ditangani dengan hati-hati. Sedangkan untuk orang lain, mereka tidak perlu terlalu peduli tentang mereka. Hanya ada satu kaisar sembilan tingkat lemah dao root di Ancestral Root Grounds. Dengan kata lain, pertemuan kebetulan tertinggi hanya dapat diperoleh oleh satu orang. Demi keadilan, saya telah mengadakan diskusi dengan rekan-rekan daois lainnya dan mencapai kesepakatan dengan mereka. Yuki Ujing berbicara dengan percaya diri dan tenang. Menurut apa yang dia katakan, setelah mereka masuk ke lahan akar leluhur, mereka harus meluangkan waktu untuk mendapatkan akar dao leluhur masing-masing untuk semua pembudidaya lain dalam kelompok. Setelah itu, semua pembudidaya ini akan bekerja sama dengan mereka untuk membantu mereka berlima mendapatkan rut kaisar leluhur dao root kelas 9. Tentu saja, urutan ini dapat diatur ulang sesuai dengan keadaan. Sebagai contoh, mereka pertama bisa bertarung untuk kaisar reng leluhur dao root sebelum mendapatkan leluhur dao root kualitas lain untuk yang lain. Ini sangat dimengerti. Akar daustes dao grade 9 tingkat bukanlah satu-satunya akar dao leluhur di lahan akar leluhur. Ada banyak root dao leluhur lainnya, dan semata-mata kualitas mereka tidak dapat dibandingkan dengan kaisar reng leluhur dao root kelas 9. Di sisi lain, itu jelas mustahil bagi para pembudidaya yang bukan pangeran dewa roh untuk memperjuangkan kaisar 9 tingkat kaisar akar. Jadi, itu hanya realistis bagi mereka untuk puas dengan yang terbaik kedua dan memilih untuk mendapatkan akar dao leluhur lainnya. Ini adalah kenyataan. Jika Chen Xi dan dewa spirit tinggi lainnya dalam kelompok tidak dapat memperoleh peringkat kaisar 9 kaisar leluhur kelas 9, maka mereka hanya bisa memilih akar dao leluhur lainnya dengan kualitas yang sedikit lebih rendah. Karena jika mereka tidak melakukan itu, maka mereka tidak akan dapat maju dengan lancar ke alam semesta dewa leluhur yang tercerahkan. Setelah Yuki Ujing mengatakan semua ini, pandangannya turun ke arah Chen Xi pada akhirnya, dan dia berkata, Rekan Daois Chen Xi, Anda baru di sini, jadi saya kira Anda sudah jelas menyadari semua ini sekarang. Jadi, apakah Anda setuju? Chen Xi mengangguk. Tentu. Karena semua orang sudah setuju, maka sudah diputuskan. Namun, saya harus berterus terang sebelumnya, kita dapat dianggap sebagai satu kesatuan setelah kita memasuki lahan akar leluhur, jadi kita banyak menekankan pada kepentingan kelompok ketika melakukan sesuatu. Jika ada yang mencoba untuk melanggar aturan, maka orang itu akan menjadi musuh kita bersama. Ekspresi Yuki Ujing berubah serius saat dia berbicara dengan suara rendah, dan tatapannya tampaknya melirik sengaja ke arah Chen Xi. Itu tampak seperti peringatan dan juga pengingat, dan itu sangat membangkitkan semangat. Segera setelah Yuki Ujing selesai berbicara, tatapan banyak orang tampaknya telah melesat ke arah Chen Xi. Suasana menjadi agak halus. Jelas, banyak orang telah mengambil kata-kata Yuki Ujing untuk menjadi bentuk peringatan bagi Chen Xi. Chen Xi secara alami juga memahami ini. Ekspresinya tetap tenang, namun dia merasa sedikit ingin tahu di dalam hatinya. Sejak saat dia melihat Yuki Ujing sampai sekarang, orang ini sepertinya terus-menerus membidiknya. Tidak peduli apakah itu menghasut para pembudidaya itu untuk menyelidiki kekuatannya atau memanfaatkan asal-usulnya untuk meragukannya, sikap Yuki Ujing tampaknya tidak memihak dan moderat, namun Chen Xi secara tajam melihat jejak permusuhan di tengah-tengahnya. Chen Xi tidak dapat menemukan alasannya, tetapi ia mulai waspada terhadap orang ini. Baiklah, karena diskusi selesai, mari kita berangkat. Aku benar-benar tidak sabar untuk pergi ke akar leluhur. Le Wuhen menjentikan lengan bajunya. Om, labu ilahi emas yang sederhana dan benar-benar cerah muncul. Itu berputar ketika melonjak ke langit, dan kemudian memancarkan segudang helai cahaya ilahi kemasan. Labu botol Soul Sefer. Itu adalah harta karun roh alam yang diturunkan oleh nenek moyang Leklan. Botol labu bawaan memiliki untai energi intisari dari keos, dan itu memiliki kekuatan tak terduga. Itu mampu mengubah menjadi bila ilahi yang tak terlihat yang bisa secara diam-diam memutuskan jiwa dewa. Itu sangat ganas dan mendominasi. Mata semua orang bersinar ketika mereka melihat harta ini, dan banyak orang bahkan mengungkapkan sedikit iri. Bahkan jika itu berada di wilayah kekaisaran, harta karun roh alam seperti ini sangat langka. Chen Xi menghela nafas dengan emosi di hatinya juga. Jika dia tidak salah, maka dua tombak pendek perunggu yang dibawa lewuhen di punggungnya adalah sepasang harta karun roh alam yang tak tertandingi juga. Semuanya, mari kita semua pergilah. Aku akan menjadi garda depan kali ini dan membuka jalan yang mulus untuk semua orang. Lewuhen tertawa terbahak-bahak saat sosoknya melintas, dan dia membawa semua orang bersamanya ke langit sebelum dengan cepat memasuki labu botol soul saver. Pada saat berikutnya, ruang berfluktuasi dengan hebat ketika soul saver botol got tiba-tiba memancarkan suara aneh bergemuruh, dan kemudian tiba-tiba merobek awan dan melakukan perjalanan melalui ruang. Koma, labu botol soul saver memiliki dunia sendiri di dalamnya, dan itu tertutupi oleh pegunungan dan sungai. Selain itu, bahkan ada bangunan megah dan indah yang dibangun di dalamnya yang dengan jelas menampilkan keajaiban di Findao. Rekan-rekan taois, silakan lakukan sesukamu. Ada anggur terbaik dari empat musim dan berbagai hidangan lesat di sini. Mereka yang tidak suka kebisingan dapat mengolah dengan tenang di salah satu kamar di samping. Menurut ayahku, berkultivasi dalam soul saver botol labet jauh lebih baik daripada berkultivasi di surga kultivasi biasa. Jika Anda semua tidak percaya, maka Anda bisa mencobanya. Hahaha, Lewu Hen memimpin semua orang ke sebuah taman sebelum dia menunjuk ke sekeliling dan tersenyum ketika dia memperkenalkan dunia di dalam labu botol. Taman itu dipenuhi dengan tanaman ilahi yang mewah, dipenuhi dengan kelompok tanaman herbal abadi, dan banyak meja mengkilap yang dipoles keluar dari batu giyok ilahi tersebar di sekitar taman. Ada segala macam anggur, makanan lesat, buah-buahan, dan makanan ringan di atas meja, dan semuanya berwarna-warni, diolesi dengan cahaya ilahi, dan sangat nikmat. Tuan Muda Wuhen benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Semua orang menghela nafas dengan pujian ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka sangat jelas menyadari bahwa Lewu Hen memiliki watak yang murah hati dan riang, dan dia tidak peduli tentang formalitas yang sepele. Namun, dia sangat mementingkan kesenangan, dan tidak peduli kapan atau di mana itu, dia tidak akan lupa untuk menyiapkan beberapa hal untuk menghibur dirinya sendiri dan menikmatinya. Dalam waktu singkat, semua orang memiliki duduk di tanah. Beberapa mengobrol satu sama lain, beberapa sedang minum anggur, dan suasananya agak harmonis. Rekan Daoist Chen Xi, Anda sepertinya tidak tertarik dengan kaisar tingkat 9 leluhur Daorut yang kelas 9 itu, sama sekali. Itu adalah misteri apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi Lewu Hen duduk di samping Chen Xi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Chen Xi hanya minum sendiri tanpa berbicara sama sekali. Namun, kata-kata yang diucapkan Lewu Hen malah dianggap memprovokasi. Saya tentu saja tertarik pada itu. Namun, saya tidak berani mengklaim bahwa saya pasti akan dapat merebutnya. Lagi pula, ada begitu banyak ahli seperti Tuan Muda Wuhen, jadi saya benar-benar tidak merasa cukup percaya diri. Chen Xi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak benar-benar tergila-gila mendapatkan harta ini. Jika itu mungkin, ia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk berusaha mendapatkannya. Namun, prasyaratnya adalah ia pertama kali menghalangi Gong Yezefu. Ini adalah cara Chen Xi dalam melakukan sesuatu. Karena dia berjanji pada permaisuri Yuce, maka dia secara alami tidak akan melakukannya dengan asal-asalan. Hah, ahli, lahan akar leluhur berada di luar biasa. Ini bukan hanya masalah kekuatan, dan membutuhkan sejumlah kekayaan juga. Jika keberuntungan seseorang belum tiba, maka tidak peduli sekuat apapun, itu masih akan sia-sia. Lewu Hen tertawa terbahak-bahak dengan tawa. Chen Xi tersenyum dan berkata, keberuntungan masih sesuatu yang membutuhkan kekuatan untuk merebutnya. Lewu Hen sangat setuju, dan dia menghela nafas dengan emosi. Memang, setiap langkah dalam jalur kultifasi ini sulit. Terutama untuk spirit God Exalt seperti kita. Sebenarnya jauh lebih sulit bagi kita untuk terus maju dan berjuang untuk supremasi. Inilah sebabnya saya datang ke reruntuhan mancur desolate. Dia minum seteguk anggur dan melanjutkan. Bahkan jika aku tidak dapat berhasil pada akhirnya, tidak akan buruk jika aku bisa mendapatkan peringkat raja tingkat 7 atau akar peringkat leluhur tingkat 8. Saat ini, Chen Xi sudah jelas menyadari bahwa akar dao leluhur dibagi menjadi sembilan kelas sesuai dengan kualitas mereka. Tiga kelas pertama bisa dikatakan akar dao leluhur biasa. Meskipun mereka masih relatif jarang, mereka masih dapat ditemukan di berbagai wilayah domain dewa kuno. Akar dao leluhur di tiga kelas berikutnya, 4 hingga 6, sudah bisa dianggap sebagai tingkat atas, dan hanya kekuatan terbaik di berbagai daerah yang dapat menemukan surga yang menghasilkan harta seperti itu. Misalnya, mendapatkan akar dao leluhur tingkat atas sudah dapat dianggap sebagai kebetulan luar biasa bertemu dengan seorang kultifator biasa. Di sisi lain, akar dao leluhur di atas kelas 6 dianggap langka bahkan di seribu wilayah plus dari domain dewa kuno, dan mereka hanya bisa kebetulan dengan keberuntungan. Itu bahkan sampai pada tingkat bahwa pembudidaya biasa tidak berani mengingini sama sekali. Karena akar dao leluhur dengan kualitas seperti itu benar-benar terlalu jarang. Setiap satu dari mereka pasti akan direbut oleh berbagai kekuatan besar dan kuno. Akar dao leluhur dengan kualitas seperti itu secara kasar dibagi menjadi peringkat raja tingkat 7, raja peringkat 8, dan raja peringkat. Peringkat kaisar tingkat 9. Raja, raja, dan kaisar. Tiga istilah yang sama sekali berbeda, dan mereka mewakili tiga akar dao leluhur yang sama sekali berbeda. Masing-masing dari mereka lebih jarang daripada yang lain, dan mereka adalah harta yang benar-benar berharga yang bahkan ada seperti semangat dewa-dewa bermimpi. Namun sekarang, ketika reruntuhan desolat emanku dibuka, ada desas-desus bahwa kesembilan baru tingkat kaisar leluhur dao rut telah lahir di dalamnya. Jadi, itu secara alami menyebabkan orang yang tak terhitung jumlahnya menginginkannya. Yang paling penting, kaisar rang kelas 9 dao rut leluhur bukan satu-satunya rut dao leluhur di dalam rut-rut ancestral. Haha, Brother Wuhan, Anda bercanda lagi. Dalam hal kekuatan, aliansi kita sama sekali tidak kalah dengan orang lain. Di bawah keadaan seperti itu, mengapa kita khawatir tidak bisa merebut kaisar leluhur dao rut? Tepat pada saat ini, Yuki Ujing tiba-tiba tertawa ketika dia berbicara. Jelas, dia mendengar percakapan antara Chen Xi dan Le Wuhan. Le Wuhan tersenyum ringan dan berkata, Tidak harus. Kami berlima spirit God Exalt memiliki kesempatan untuk mendapatkannya kali ini. Dan itu baik-baik saja selama kami melakukan yang terbaik dan bertindak dalam batas kami. Yuki Ujing membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan itu menyebabkan semua orang terkejut dan menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka saat ini berada di dalam labu botol Soul Saver, namun mereka benar-benar menderita gempa seperti itu. Swiss, Le Wuhan tiba-tiba berdiri sebelum dia menjentikkan lengan bajunya. Tiba-tiba, langit tampak seperti tembus cahaya, dan kemudian pemandangan di dunia luar terpantul padanya. Setelah itu, semua orang memperhatikan bahwa sebenarnya ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di dunia luar. Langit gelap gulita seperti malam, dan melonjak hebat saat berkedip-kedip dengan kilat. Bayang-bayang binatang buas yang menakutkan dan tak terhitung jumlahnya bersiul di langit dan bumi. Mereka menderu dengan marah, dan mereka menginjak-injak ruang angkasa sampai hancur berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Selain itu, mereka sering dapat melihat grendau runtuh, monster menari di langit, darah menyembur ke langit, kekacauan, dan berbagai adegan menakutkan lainnya, dan pemandangan ini dipenuhi setiap inci ruang di langit dan bumi. Pemandangan seperti itu hanya membuat mereka curiga bahwa akhir dunia akan tiba, dan itu mengguncang jiwa mereka. Tidak heran, kita sudah masuk ke chaos bisbondari. Semua orang, tidak perlu khawatir. Sama sekali tidak ada kecelakaan yang akan terjadi dengan soul saver botel labat yang melindungi kita. Lewuhen menghela nafas lega dan berbicara dengan ekspresi santai. Ekspresi semua orang santai juga, dan mereka tidak memperhatikan lebih jauh untuk ini. Jelas, mereka jelas menyadari segala sesuatu tentang batas bis-bis sejak lama. Chen si sedikit ketakutan sebagai gantinya. Dia sangat jelas menyadari bahwa jika dia mengandalkan kemampuannya sendiri, maka mungkin akan sangat sulit baginya untuk melewati daerah ini. Ini adalah reruntuhan manku yang sunyi. Pada saat yang sama itu dipenuhi dengan banyak pertemuan kebetulan, segala macam niat membunuh dan bahaya juga menunggu. Sebagai contoh, batas bis-bis sebelum mereka adalah tempat bahaya besar di reruntuhan manku yang terpencil. Belum lagi spirit god exalt biasa, bahkan spirit god exalt tingkat atas tidak akan berani menginjakan kaki ke daerah ini sendirian. Namun, jika seseorang berniat untuk memasuki area akar leluhur, maka seseorang harus untuk melewati area ini. Ini jelas menunjukkan bahwa lahan akar leluhur bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh siapa saja. Untungnya, Chen Xi tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Bang, bang, labu botol soul saver bergetar hebat, dan bergetar hebat. Jelas, itu menderita dampak yang mengerikan, dan ini menyebabkan hati semua orang dipenuhi sekali lagi dengan gelombang ketakutan. Hem, apa itu? Ini jianan sekte-sekte. Tiba-tiba, seseorang berseru kaget, dan itu menarik tatapan semua orang untuk melihat ke dunia luar. Seorang pemuda yang mengenakan jubah putih bulan biksu dan sandal jerami memegang sebuah tongkat terbuat dari kayu layu saat dia berjalan melalui tabir malam. Ekspresinya tenang dan tenang, dan dia mengungkapkan gumpalan aura tenang yang kokoh seperti batu. Petir dan guntur sama sekali tidak bisa mengguncang jiwanya, dan binatang buas dan bayang-bayang monster sama sekali tidak bisa menghalangi langkah kakinya. Dia berjalan begitu saja melalui bentangan bahaya ini, dan dia berjalan melalui bentangan menakutkan langit. Dan bumi yang tampak seperti ujung dunia telah turun ke atasnya. Sosoknya mungil, namun memberi kesan kepada orang lain bahwa itu tak tergoyahkan. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, sosoknya telah menghilang di langit malam tanpa batas di kejauhan. Semua orang merasa tak bisa berkata-kata sementara gumpalan kejutan dan bahkan kejutan melonjak ke dalam hati mereka. Betapa tangguh, seseorang tidak bisa membantu tetapi mendesah dengan emosi dan memecah keheningan di sekitarnya. Itulah kekuatan keberadaan di posisi ketujuh di domain enlightened chart. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana luo saonong yang tangguh yang berada di peringkat ketiga berada. Untuk sementara waktu, hati semua orang terasa agak berat karena semakin kuat lawan mereka, semakin brutal kompetisi yang mereka hadapi. Itulah aura kekaisaran sekte buddhist wilayah. Jianan berkultivasi di jalur, mengetahui diri sendiri, bertahan dalam diri sendiri, dan mencapai ekstrim di diri sendiri. Dia terikat untuk menanggung dan melintasi segalanya sendirian. Ini berarti bahwa dia akan sendirian di sini, dan dia tidak akan membantu. Lewuhen berbicara dengan senyum ringan di wajahnya, dan dia berkata dengan tatapan terbakar. Dengan cara ini, kita tidak perlu takut padanya. Mata Chen Xi tidak bisa membantu tetapi menyipit ketika dia mendengar ini. Ketika ia pertama kali melihat Jianan, Chen Xi jelas menyadari bahwa ini benar-benar lawan yang sangat tangguh. Mungkin Lewuhen dan yang lainnya tidak takut pada Jianan, tetapi Chen Xi tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Ini murni bentuk intuisi. Tentu saja, Chen Xi secara alami tidak berkeinginan untuk bertemu Jianan saat mencapai tujuannya di reruntuhan desolat emanku. Setelah waktu untuk dupa untuk membakar, labu botol Soul Saver berhenti gemetar, dan secara bertahap kembali ke kondisi stabil dan sunyi. Namun, ketika tatapan Chen Xi mengarah ke dunia luar, dia menyadari bahwa itu adalah hamparan abu-abu dan kabut yang memasuki bidang pandangannya. Jelas, mereka sudah melewati batas bis keos. Namun, kecepatan Soul Saver Botol Go tiba-tiba berkurang tajam, dan sepertinya itu telah jatuh kerawa dan sangat lambat dan lamban. P. Semua orang, kita sudah tiba dalam desolat emanku ki, dan itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan sebelum kita bisa tiba di lahan root ancestral. Ini sudah kecepatan tercepat yang bisa dijalani Soul Saver Botol Guard. Lagi pula, desolat emanku ki sama sekali tidak biasa. Belum lagi harta karun roh alami, bahkan jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk terbang, kita masih akan menderita pengekangan yang sangat besar, Lewu Hen menjelaskan. Namun, untungnya, tidak ada bahaya di dalam area yang diselimuti oleh desanku manguki. Jadi, setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bermeditasi sebentar. Karena Anda tidak akan memiliki kesempatan lain begitu kami tiba di lahan root leluhur. Semua orang mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka setelah mendengar ini. Rekan Daois Chen Xi, di mana Anda berada pergi? Yuki Ujing berbicara dengan terkejut. Aku akan berkultivasi. Chen Xi berbicara dengan santai. Berkultivasi. Yuki Ujing berbicara dengan geli. Ini hanya satu bulan waktu. Itu akan berlalu dalam sekejap saat bermeditasi di tempat di sini. Jadi, mungkin tidak cukup waktu bagi Anda untuk berkultivasi, kan? Yang lain juga merasa sedikit terhibur. Chen Xi tersenyum dan tidak memperhatikan semua ini saat dia berbalik dan pergi. Koma, orang ini benar-benar orang aneh. Seseorang mau tidak mau ia menggelengkan kepala ketika melihat Chen Xi pergi. Nona Yan Ran, bagaimana tepatnya Anda bisa mengenal Chen Xi ini? Asal usul orang ini terasa sangat aneh bagi saya. Ada juga seseorang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya tentang asal usul Chen Xi. Kata-kata ini mendapatkan persetujuan banyak orang, dan mereka semua menatap ke arah Shen Tuan Ran. Sebelumnya, mereka mempertanyakan dan menolak Chen Xi karena mereka merasa kekuatannya tidak memadai dan dia tidak memiliki reputasi. Setelah Chen Xi mengalahkan Cao Zen dan membuktikan kekuatannya, mereka tidak mau membiarkan Chen Xi menekan moral mereka. Jadi meskipun mereka tidak membicarakannya secara terbuka, sikap mereka terhadap Chen Xi tidak berubah menjadi lebih baik di semua. Chen Tuan Ran telah melihat ini dengan satu pandangan, dan sedikit rasa benci tiba-tiba muncul dari hatinya. Aku akan berkultivasi dalam meditasi juga. Sebelum Chen Tuan Ran dapat berbicara, Zhuan Yusui yang biasanya diam tiba-tiba berbicara, dan kemudian dia langsung berdiri dan pergi. P. Semua orang tidak bisa membantu tetapi tertegun, dan mereka tidak dapat menentukan alasan yang tepat untuk tindakan Zhuan Yusui. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan perlahan juga. Ketika mereka menyaksikan ini, semua orang secara kasar menebak alasan di balik semua ini, dan semua ekspresi mereka berubah sedikit suram. Cahaya dingin melintas di mata Yuki Ujing, dan dia sangat marah dalam hatinya, namun dia tersenyum dan berkata, Baiklah, mari kita lanjutkan minum. Benar? Ayo, datang, datang, mari kita minum. Le Wuhin sepertinya tidak memperhatikan perubahan atmosfer sama sekali, dan dia tertawa terbahak-bahak sebelum mengangkat gelas anggur dan minum sepuasnya. Di dalam ruangan, Chen Xi duduk bersila dan tidak memperhatikan hal-hal sepele dari dunia luar. Dia langsung memotong semua pikiran yang mengganggu di hatinya, dan dia mulai memeriksa dan mengamati dirinya sendiri. Swiss, dalam lautan kesadarannya, pikirannya seperti lautan yang melonjak, tanpa akhir. Di antara lautan begelombang ini adalah ingatan, kebijaksanaan, pemahaman, dan pengalaman Chen Xi. Mereka kristal, tembus cahaya, dan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Altar dao-dao yang dibentuk dari sembilan lampu Dewa Altar Roh tinggal di dalam jiwanya, dan itu tampak seperti altar abadi yang menyala-nyala dengan jiwa Dewa Ilahi yang abadi. Tidak lama lagi, ketika Chen Xi menjelajahinya dengan konsentrasi, sebuah merek warisan yang sangat besar muncul ke permukaan di dalam lautan kesadaran Chen Xi, dan itu ditangkap olehnya. Bang, hanya dalam sekejap, kedalaman yang tak terhitung dari warisan melonjak seperti semburan, dan bergemuruh ketika melonjak ke dalam pikiran Chen Xi. Kedalaman ini tampak seperti kata-kata, namun mereka tidak jelas dan misterius. Mereka tampak seperti nada dao namun kuno, menakjubkan, sangat halus, dan sangat mendalam. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi teknik yang muncul dalam pikiran Chen Xi. Nama teknik ini adalah Sutra Hati Kebebasan Sejati Tertinggi, dan nama alternatifnya adalah Sutra Hati Sejati. Chen Xi kaget di hatinya, dan rasanya sedikit tak terduga baginya. Ini memang teknik budidaya energi jantung. Chen Xi sangat percaya pada penilaiannya karena sejak lama ketika dia berada di dimensi jimat, dia cukup beruntung untuk mendapatkan teknik kebajikan yang tak terukur dari menara deduksi besar, dan itu juga sebuah buku tentang mengolah energi jantung. Justru karena ini dia telah melihat melalui rahasia Sutra Hati Sejati dengan satu melirik. Chen Xi dengan paksa menahan kebingungan di dalam hatinya, dan dia mulai merasakan kedalaman di dalamnya. Setelah lama, dia tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan menghirup udara panjang, dan hatinya sudah dipenuhi dengan pencerahan dan kejelasan. Memang itu adalah teknik kultivasi energi jantung. Jika teknik kebajikan yang tak terukur adalah teknik untuk berkultivasi di jantung ki, inti jantung, jiwa jantung, dan jantung bayi hati, maka Sutra Hati Sejati adalah teknik untuk alam di atas alam bayi jantung. Ini adalah alasan terbesar untuk keterkejutan Chen Xi. Karena di masa lalu, dia berpikir bahwa batas energi jantung adalah di jantung bayi jantung. Tetapi jelas, fakta-fakta di depannya menunjukkan bahwa pemahamannya salah. Sutra Hati Sejati dibagi menjadi sembilan tempa dan setiap tempa adalah wilayah yang berbeda. Setiap tempa adalah level, dan itu mampu menciptakan heart universe di dalam Dao Heart. Setelah sembilan tempa, seseorang akan berada di level ke-sembilan, dan itu berarti bahwa seseorang telah menetapkan sembilan universe hati di hati Dao. Pada akhirnya, sembilan hati semesta ini akan bergabung menjadi satu, dan mencapai kondisi seperti itu dapat dianggap mencapai kesempurnaan dalam Sutra Hati Sejati. Begitu seseorang mencapai keadaan ini, seseorang bisa memperoleh kebenaran masa lalu, memahami diri sejati seseorang, dan memahami kebebasan sejati. Semakin dia memahaminya, semakin perasaan terkejut Chen Xi, dan pemahamannya tentang hati energi tumbuh semakin dan semakin dalam. Singkatnya, alam energi jantung, bidang kultivasi dalam energi jantung yang saat ini ia jalani adalah seperti bayi, sedangkan, mengolah Sutra Hati Sejati seperti menyediakan ini bayi jantung dengan teknik kultivasi untuk tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, sembilan tempa itu sembilan tingkat untuk meningkatkan bayi jantung. Tidak hanya itu mampu meningkatkan kemampuan seseorang untuk bertahan dalam pertempuran yang berlarut-larut, itu juga membawa manfaat yang tak terukur untuk mengatasi kultivasi seseorang dan pemahaman tentang Dao. Saat ini, Chen Xi merasa lebih terkejut dengan bagian kedua dari Sutra Hati Sejati. Yang mengejutkan, itu dicap dengan teknik untuk mengendalikan pedang Dao dengan energi jantung. Mengontrol pedang Dao dengan energi jantung. Di masa lalu, Chen Xi tidak pernah memikirkan hal seperti itu, jadi selain merasa kaget, itu langsung membuatnya merasa tercerahkan seolah-olah dunia baru telah terungkap di depan matanya. Dia tidak menunda sama sekali dan mulai memahaminya dengan hati-hati. Seiring dengan berlalunya waktu, tatapannya berangsur-angsur menjadi lebih cerah, dan matanya membawa kejutan, kejutan yang menyenangkan, dan ketidakpercayaan. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Menurut teknik ini, Rilem Kaisar Pedang dibagi menjadi sembilan level, dan itu disebut sembilan level Rilem Kaisar Pedang. Setiap tingkat adalah transformasi lengkap dalam pedang Dao, dan itu akan memungkinkan kekuatan pedang Dao seseorang untuk mengalami transformasi yang luar biasa. Teknik untuk mengendalikan pedang Dao ini dengan energi jantung dapat disebut misterius pedang hati. Chen Xi mendecahkan lidahnya dengan kagum karena teknik pedang ini tampaknya melengkapi dan bertindak dalam kerjasama dengan sembilan tingkat sutra hati sejati. Dengan kata lain, ketika seseorang mencapai penempaan pertama, seseorang dapat memanfaatkan kekuatan tingkat pertama dari alam Kaisar Pedang. Jika seseorang mencapai penempaan kedua, maka seseorang bisa memanfaatkan kekuatan tingkat kedua dari alam Kaisar Pedang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, begitu dia mencapai sembilan tempa, dia akan dapat menggunakan kekuatan tingkat kesembilan dari pedang Kaisar Rilem. Karena di atas tingkat kesembilan pedang Kaisar Rilem disebut jalan tertinggi pedang, dan itu adalah jalan pedang yang sejati abadi dan tak terbatas dari diri sejati seseorang. Pemilik pedang besi telah patah melalui dari tingkat kesembilan Rilem Kaisar Pedang dan melangkah ke jalan utama pedang, dan justru karena itulah ia mampu membantai semua dewa dan iblis yang berdiri di depannya. Setelah waktu yang lama, jantung Chen Xi perlahan-lahan pulih dari ketenangannya. Swosh! Setelah beberapa saat, bayi jantung yang selalu duduk bersila dengan mata terpejam dalam daoh hartnya tiba-tiba membuka matanya. Matanya jernih, hitam pekat, dan mengalir dengan cahaya misterius. Penampilan bayi hati ini persis mirip dengan Chen Xi, dan itu hanya ukuran bayi. Pada saat ini, tangannya terangkat di udara dan telah membentuk segel misterius. Om, seiring dengan pembentukan segel ini, untayan material yang tampaknya dan cahaya kristal tiba-tiba keluar dari hati bayi, dan itu menyelimutinya, mendidih di sekitarnya, dan tampak agung dan suci. Itu adalah energi jantung. Pada saat ini, bayi jantung sedang mengembangkan teknik sutra hati sejati untuk penempaan pertama menurut perintah Chen Xi. Desir, efeknya diluar dugaan, dan bahkan bisa dikatakan sedikit mengejutkan. Hanya dalam waktu untuk dupa untuk membakar, Chen Xi jelas merasakan bahwa energi jantung yang dimilikinya dimobilisasi dan dibimbing seperti air kemasan untuk beredar tanpa henti di dalam jantung bayi, dan itu membentuk sirkulasi yang sempurna. Energi ini benar-benar terlalu mendalam, dan itu ada di dalam hati dao dan diedarkan dalam hati bayi. Tampaknya ada di daerah kecil di dalam dao hart, namun sebenarnya itu benar-benar luas tanpa batas. Namun sekarang, seuntai energi yang bahkan lebih luas daripada lautan yang beredar di dalam dao hart kecil Chen Xi, dan itu benar-benar samar-samar membentuk-bentuk sebuah alam semesta. Chen Xi duduk bersila sementara bayi jantung duduk bersila di daerah kecil di dalam hati dao. Untayan kristal, tembus cahaya, dan energi jantung yang luas beredar tanpa henti di dalam bayi jantung. Itu misterius, mendalam, dan samar-samar membentuk-bentuk alam semesta. Seiring dengan berlalunya waktu, sirkulasi semacam ini tanpa henti disempurnakan dan mencapai kesempurnaan. Selain itu, energi jantung yang melonjak di dalam jantung bayi tumbuh lebih dan lebih tebal dan kuat. Chen Xi bisa dengan jelas melihat bahwa tubuh bayi jantung secara tak henti-hentinya berubah selama seluruh proses ini. Penampilannya menjadi lebih jelas dan lebih jelas, sementara anggota tubuhnya seperti rebung yang tumbuh tanpa akhir setelah hujan. Tujuh hari kemudian, bayi jantung yang telah berubah menjadi penampilan anak kecil tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kemudian membentuk segel tidak jelas yang bersinar cemerlang. Bang, secara praktis sesaat, bang terdengar dari dalam jantung bayi. Sepertinya kekacauan baru saja terbelah dan dunia telah dibuka, dan energi jantung yang melonjak tiba-tiba mulai berubah. Itu berubah menjadi dunia, makhluk, gunung, sungai, lanskap, ruang, bintang. Pada akhirnya, semua ini meluas dan membentang tanpa akhir. Pada akhirnya, ia membentuk alam semesta. Ini adalah alam semesta yang telah didirikan di dalam hati Tao, dan itu terkondensasi dari energi jantung murni. Itu kristal, tembus cahaya, dan diisi dengan aura agung dan murni yang tak terlukiskan. Jenis energi ini benar-benar berbeda dari bentuk energi lain seperti energi ilahi, energi jiwa, energi hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah energi yang datang dari hati Tao, dan itu luar biasa misterius dan tak terduga. Swiss, desir, Swiss, energi jantung mulai bersirkulasi seperti air jinak, dan energi itu tanpa henti membuat marah dan menstabilkan alam semesta yang baru diciptakan ini, menyebabkan semuanya berangsur-angsur bergerak menuju keadaan tenang. Bayi jantung sudah berubah menjadi anak dengan penampilan jelas dan mudah. Selain itu, bahkan sejauh itu tidak perlu bimbingan Chen Xi sebelum bisa mengendalikan alam semesta di hati Tao untuk menumbuhkan sutra hati sejati. Ini adalah penempaan pertama di hati sejati sutra, dan alam semesta telah diringkas menjadi bentuk di dalam hati Tao. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya telah mengalami transformasi kualitatif yang bahkan dapat digambarkan sebagai luar biasa. Namun Chen Xi hanya menghabiskan tujuh hari untuk mencapai ini. Bagaimana kecepatan kultivasi seperti itu dijelaskan hanya dengan kata-kata yang mengejutkan dunia. Namun, Chen Xi sendiri jelas sadar bahwa energi jantungnya tetap berada di jantung bayi jantung terlalu lama, dan itu telah mengumpulkan jumlah energi yang sangat besar sejak dahulu kala. Di sisi lain, penampilan sutra hati sejati hanya memberinya teknik untuk membimbing dan meredam energi jantungnya. Jadi, kultivasinya secara alami akan meningkat pada kecepatan yang mengejutkan. Namun, itu tidak akan mudah baginya untuk menerobos dan mencapai penempaan kedua. Jadi, Chen Xi tidak bisa dikatakan sangat terkejut sekarang. Pada saat ini, tubuhnya diliputi oleh untayan cahaya ilahi dan auradao. Dia berkilau dengan cahaya murni dan tanpa cacat sementara energi vital di seluruh tubuhnya bergerak sesuai keinginannya, dan kebetulan melihat sangat alami seperti bagaimana awan di cakra wala bergerak. Setelah dia mencapai tempa pertama, energi jantungnya, terobosan yang ia capai dalam energi jantung secara tidak langsung menyebabkan jejak perubahan muncul dalam kultivasinya. Ini sedikit mengejutkan Chen Xi. Namun, dia tidak bisa repot-repot mendesah dengan emosi tentang hal ini sebelum dia mengambil jejak faktor kritis ini dan mulai melunakkan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia membagi konsentrasinya menjadi setengah dan membagi setengah dari pikirannya untuk memahami pedang hati misterius. Koma, setengah bulan lagi berlalu, Chen Xi yang duduk dengan kaki bersilah tanah tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengalir dengan cahaya ilahi yang berubah menjadi untayan pemandangan luas. Itu seperti alam semesta yang beredar di matanya, dan sepertinya matanya bisa melihat dunia dan langsung mencapai hati seseorang. Tapi setelah itu, semua ini lenyap, dan tatapannya pulih, kondisi tenang, dalam, dan tenang. Selain itu, sikapnya menjadi lebih luar biasa dan tak terduga. Namun, meskipun peningkatan dalam kultivasinya kecil, terobosannya dalam energi jantung dan kekuatan yang ia peroleh dari pemahaman pedang hati misterius jantung membuat Chen Xi sangat puas. Manfaat dari semua ini adalah kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat pesat dalam waktu singkat kurang dari sebulan. Menurut Chen pengurangan Xi, bahkan jika Pei Wen dan Kun Wuking bersama melawannya, mereka akan benar-benar tidak dapat menimbulkan ancaman padanya. Kun Wuking adalah eksistensi yang berada di posisi ke-19 di domain enlightenment chart, sedangkan Pei Wen berada di peringkat ke-53, namun mereka akan menimbulkan ancaman bagi Chen Xi bahkan jika mereka bergabung. Dengan cara ini, seberapa kuat kekuatan Chen Xi saat ini? Bahkan Chen Xi sendiri tidak tahu jawabannya. Tapi setidaknya, dia tidak takut bertarung dengan siapapun di dalam reruntuhan MD Solate sekarang, dan ini termasuk keberadaan yang berada di peringkat 10 teratas dari domain enlightenment chart. Setelah bermeditasi selama beberapa hari lagi, Chen Xi menentukan waktu ia akan telah berkultivasi sebelum dia berdiri dan berjalan keluar. Saat ini, sudah 29 hari sejak mereka memasuki area yang diselimuti oleh Desolate Mangkuki. Menurut apa yang dikatakan Lei Wu Hen, mereka mungkin hampir tiba di pekarangan akar leluhur. Hem, ketika Chen Xi tiba di taman dari sebelumnya, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Dia memperhatikan bahwa platform yang sangat luas tiba-tiba muncul di sini, dan Lei Wu Hen berdiri di luarnya. Di sisi lain, Yuki Ujing yang mengenakan pakaian putih salju dan memiliki bantalan yang luar biasa sedang berselisih dengan pembudi daya lain. Yuki Ujing jelas menahan diri karena lawannya bukan dewa-dewa yang agung, dan kekuatan kultifator itu hanya sedikit lebih kuat daripada Chao Zen yang dikalahkan Chen Xi sebelumnya. Swash! Yuki Ujing menekankan jari-jarinya bersama-sama dan membuat gerakan menggesek, dan kemudian gumpalan pedang begelombang kibersiul. Itu secara langsung mengguncang lawan Yuki Ujing sampai-sampai mengambil beberapa langkah ke belakang, dan kemudian air mata ringan membuka di bahu kiri pakaian pembudi daya itu. Serangan itu sudah sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, pemanfaatan hukum dao-dao Anda tidak cukup terampil, jadi itu memberi saya kesempatan untuk merebutnya. Ketika kamu menyerang lain kali, kamu harus. Yuki Ujing tersenyum ketika dia berbicara, dan dia mengungkapkan sikap anggun. Bukan hanya lawannya, beberapa pembudi daya di sekitar platform tampaknya mendengarkan dengan penuh perhatian dan merenungkan kata-katanya. Ketika dia melirik semua ini, Chen Xi langsung mengerti bahwa Yuki Ujing jelas menggunakan pertarungan langsung untuk membimbing para pembudi daya ini. Dia tidak merasa bahwa hanya sedikit bimbingan ini akan memungkinkan kekuatan tempur para pembudi daya ini untuk mencapai perubahan yang luar biasa. Yang paling penting, Yuki Ujing jelas menyianyikan kekuatannya dengan melakukan ini. Meskipun itu bukan jumlah kekuatan yang mencolok, lahan akar leluhur dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, mungkin bahkan jejak kekuatan yang terbuang pada saat ini akan mempengaruhi operasi seluruh kelompok nanti. Namun, sudah jelas bahwa Yuki Ujing dan yang lainnya tidak peduli tentang hal ini. Chen Xi tentu saja tidak akan berbicara dan menghentikan semua ini. Belum lagi itu akan meredam semangat mereka, itu bahkan akan menyinggung banyak orang. Saudara Taoise, Yuki U, Bisakah Anda berdebat dengan saya dan membimbing saya? Seorang kultifator sebelum platform menangkupkan tangannya, dan kemudian dia memandang Yuki Ujing dengan ekspresi penuh harap. Sekarang giliranku. Iya, kesempatan seperti itu sangat langka, dan semua orang menunggu giliran mereka. Jadi, jangan mencoba untuk maju dari kita agar tidak terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Penggarap lainnya berbicara berturut-turut. Jelas, mereka sangat ingin berdebat dengan Yuki Ujing dan mendapatkan bimbingan. Yuki Ujing meraung dengan tawa dan benar-benar menikmati perasaan seperti ini. Dia baru saja akan berbicara ketika tatapannya melirik secara tidak sengaja, dan dia memperhatikan Chen Xi yang berdiri di kejauhan, menyebabkan dia langsung berubah pikiran. Rekan Taoise Chen Xi, saya kira kultifasi Anda telah meningkat setelah lama berkultifasi. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berdebat? Yuki Ujing berbicara dengan suara keras dan cerah, dan itu langsung mengalihkan perhatian semua orang ke Chen Xi. Selain itu, semua wajah mereka membawa ejekan. Ketika Chen Xi pergi untuk berkultifasi pada hari itu, mereka semua merasa agak menghina terhadapnya, dan mereka merasa bahwa Chen Xi melakukan suatu tindakan. Sekarang, ketika mereka mendengar Yuki Ujing mengajukan saran seperti itu, mereka langsung merasa senang di hati mereka dan berniat menonton pertunjukan. Lei Wu Hen tidak bisa menahan senyum ketika dia menyaksikan ini, dan dia mengguncangnya, kepala tanpa akhir. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa Yuki Ujing berniat untuk berdebat dengan Chen Xi sebelum mereka berangkat ke area akar ancestral. Namun, Sentu Yan Ran secara paksa menghentikan Yuki Ujing. Sekarang, Yuki Ujing telah secara terbuka mengangkat saran ini sekali lagi, dan jelas bahwa Yuki Ujing terus-menerus berpikir untuk mengalahkan Chen Xi. Mengenai mengapa Yuki Ujing berniat melakukan ini, Lei Wu Hen secara kasar dapat menebak jawabannya. Namun, dia tidak bermaksud untuk menghentikannya karena sebuah spar bukanlah masalah besar. Selain itu, dia agak ingin tahu tentang kekuatan tempur Chen Xi, dan dia bermaksud untuk menyaksikannya secara penuh pada saat ini. Alis Chen Xi bersatu secara tidak kasat mata saat menghadapi undangan ini, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan tiba di lahan akar leluhur, sehingga tidak akan terlambat untuk saya untuk berdebat dengan rekan Daois Yuki U ketika kita memiliki kesempatan setelah itu. Gelombang penghinaan langsung muncul di hati semua orang, dan mereka merasa sedikit jijik terhadap tindakan Chen Xi yang mundur dari sebuah tantangan. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa meskipun secara tidak sadar mereka mengakui kekuatan Chen Xi sangat kuat, mereka merasa tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan yang cocok untuk Yuki Ujing. Lagi pula, Yuki Ujing adalah eksistensi peringkat di posisi ke-15 di domain enlightened chart. Sosok seperti itu hanya seperti legenda bagi mereka, dan selain Sentu Yanran dan Le Wuhen, Yuki Ujing adalah yang terkuat. Di sisi lain, Yuki Ujing mengerutkan kening ketika mendengar penolakan Chen Xi, dan kemudian senyum di wajahnya meringankan saat dia merasa sedikit marah di hatinya. Undangan pertamanya ditolak masih bisa dimengerti. Lagi pula, situasinya pada waktu itu istimewa, tetapi jika Chen Xi menolak undangannya untuk kedua kalinya, maka Chen Xi benar-benar tidak memberinya wajah sama sekali. Apakah rekan Daois Chen Xi memandang rendah saya? Yuki Ujing berbicara dengan suara yang sedikit rendah. Kemudian alis siang miring naik ketika dia berkata, Tentu saja tidak. Kalau begitu datang dan lawanlah aku. Berhenti menyusut kembali, jika tidak, bukan hanya aku yang memandang rendahmu, dan bahkan semua orang di sekitarnya akan memiliki pendapat yang sama tentang kamu. Yuki Ujing berbicara dengan acuh tak acuh. Chen Xi, saudara Yuki U telah membuatnya menjadi jelas, jadi mungkinkah kamu masih berniat untuk mundur? Ya, jika Anda seorang ahli, maka tunjukkan keberanian Anda. Kami dari kelompok yang sama, jadi tidak akan memalukan sama sekali bahkan jika Anda kalah. Heh, bagi saya sepertinya rekan Daois ini, Chen Xi, tidak membawa kami menjadi sekutu sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa bertindak seperti ini? Para pembudidaya lain berbicara juga, dan demi menonton Chen Xi membodohi dirinya sendiri, mereka bahkan terpaksa mengkritik Chen Xi untuk mendorongnya menerima tantangan. Ketika dia mendengar semua ini, jejak kemarahan muncul di hati Chen Xi juga. Kalau begitu mari kita bertarung. Chen Xi tidak membuang-buang nafas, dan sosoknya melintas. Pada saat berikutnya, dia tiba di peron, dan murid-muridnya yang dalam dan hitam menatap Yuki Ujing dari jauh. 1660